Terkadang, emosi memang merupakan semacam kekuatan, terutama dalam hal kemarahan. Long Chen selalu tenang dan terkendali untuk menang, tetapi kali ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Darahnya yang mendidih mendesaknya untuk mencabik-cabik orang di depannya. Hanya dengan mencabik-cabiknya, dia bisa melihat lingsi. Mungkin, ini adalah rintangan terakhir, pertempuran terakhir. Darah naga Divine Yuan mengalir deras di tubuh Long Chen, secara bertahap mencapai titik kritis. Pada saat itu, Cu Tiang-e sudah bisa merasakan perubahan besar dalam diri Long Chen. Long Chen, mengapa kamu tidak membiarkanku melakukannya? Yesuan masih khawatir. Dia sangat menyadari kekuatan Cu Tiang-e, yang berada pada level yang bahkan tidak bisa disentuh oleh Long Chen. Tentu saja, bukan karena Long Chen kalah darinya, Long Chen hanya kekurangan waktu. Malam yang panjang penuh dengan masalah, Cu Tiang-e sangat menyadari hal ini, dan dia bertindak tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya pedang emas, menusuk ke arah Long Chen. Ini adalah serangan pedang yang pernah dia gunakan terhadap Long Chen sebelumnya, yang disebut pedangki pemakan emas. Pedangki pemakan emas terlihat sederhana, namun itu merupakan keterampilan dewa tingkat kelima. Dan kali ini, Cu Tiang-e tidak hanya mengirimkan satu sinar pedangki. Ketika pedangki pemakan emas mendekati Long Chen, pedang itu tampak meledak, langsung berubah menjadi puluhan sinar pedangki emas yang dipenuhi dengan ketajaman. Mereka membentuk pola delapan trigram, terbagi menjadi delapan bagian, dan menyerang delapan bagian tubuh Long Chen. Kamu bisa mati sekarang. Pedangki pemakan emas ini dilepaskan oleh Cu Tiang-e dengan seluruh kekuatannya. Prajurit biasa di tingkat kelima alam bela diri ilahi tidak akan mampu menahan serangan dari Cu Tiang-e ini. Pedangki pemakan emas tiba di depan Long Chen dalam sekejap. Itu seperti serangan pedang dari Dewa Kematian, dan Long Chen merasakan kekuatan yang mengerikan dari pedangki. Aku mengandalkanmu. Long Chen, yang matanya merah darah, tidak menghiraukan pedangki pemakan emas. Dia dengan lembut membelai kepala naga guntur emas yang melingkarinya. Dengan ujung jarinya, naga guntur emas mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Tubuhnya yang terbuat dari petir emas bergerak dengan gemuruh keras, menyerbu ke arah pedangki pemakan emas yang pernah dilahapnya. Petir emas memenuhi seluruh penjara pedang Taibai dalam sekejap. Aura kuno meletus dari tubuh naga guntur emas. Kekuatan naga ilahi turun dan naga ilahi emas melahap lusinan pedangki pemakan emas dengan suara berderak. Sama seperti sebelumnya, ia mencabik-cabik Cu Tiang-e. Serangan mengerikan inilah yang telah benar-benar mencabik tubuh Cu Tiang-e sebelumnya. Itu hampir membunuh Long Chen. Di hadapan Cu Tiang-e, Long Chen yang geram mengarahkan naga Golden Thunder Drain untuk menyerangnya. Apakah kamu mengira aku akan jatuh di tempat yang sama? Cu Tiang-e mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan seberkas cahaya keemasan dan seberkas cahaya putih melesat keluar dari mata Cu Tiang-e. Keduanya saling terkait di telapak tangan kanannya, secara bertahap membentuk pedang panjang berwarna emas dan putih. Emas dan putih adalah simbol kebenaran. Pedang yang muncul di tangan Cu Tiang-e dipenuhi dengan kebenaran. Itu adalah pedang kebenaran paling terkenal di Istana Kaisar Dong, Pedang Hautian. Pedang Hautian adalah salah satu senjata paling terkenal di Istana Kaisar Dong. Itu adalah senjata tingkat dewa tingkat delapan. Biasanya, apapun yang tingkat delapan akan dianggap sebagai harta yang sangat berharga. Bahkan harta tingkat tujuh akan dianggap harta yang berharga, belum lagi Pedang Hautian. Pedang Hautian memiliki sejarah yang sangat panjang. Dikatakan bahwa pedang itu dianugerahkan oleh Istana Kekaisaran Zenwu, dan telah diwariskan selama ratusan ribu tahun sebelum sampai ke tangan Cu Tiang-e. Banyak sekali kultifator Istana Kaisar Dong telah menggunakan Pedang Hautian untuk membunuh iblis dan setan, dan mereka telah berhasil dalam setiap upaya. Banyak iblis dan setan telah mati di bawah Pedang Keadilan. Hari ini, Cu Tiang-e telah menggunakan Pedang Hautian terhadap seorang junior seperti Long Chen. Akan sangat memalukan jika orang lain mengetahuinya. Namun, di penjara Pedang Taibai, akan sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya. Cu Tiang-e sangat berhati-hati. Dia pernah menderita di tangan naga petir emas sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan Pedang Hautian, dia tidak yakin bisa menembus serangan naga petir emas milik Long Chen. Dengan Pedang Hautian di tangannya, Cu Tiang-e bagaikan dewa di langit, mengjulang tinggi dan mengjulang tinggi. Dia bagaikan gunung yang tak tergoyahkan berdiri di hadapan Long Chen. Pedang Hautian bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang berlawanan dengan cahaya berdarah Long Chen menyerang. Blood Desolation sangat tidak puas dengan aura senjata itu. Darah dan pembantaian adalah cara naga jahat. Dia sangat tahan terhadap senjata jalan lurus seperti Pedang Hautian. Namun, yang melawan Cu Tiang-e adalah naga petir emas. Ini mungkin satu-satunya cara Long Chen bisa menghadapinya. Namun, Long Chen tidak patah semangat. Dia orang gila. Selama dia selamat kali ini, apapun mungkin terjadi. Satu-satunya syaratnya adalah dia selamat. Cahaya pedang melintas di mata Cu Tiang-e, dan dia mengayunkan Pedang Hautian. Pedang Dao yang agung, asal mula kekacauan primal. Meskipun pedang itu adalah pedang yang warnanya bergantian antara emas dan putih, dengan warna putih sebagai warna dominan, dan emas sebagai hiasan, pedang itu melepaskan aliran energi abu-abu. Aliran energi abu-abu itu mengandung semua kekuatan dalam tubuh Cu Tiang-e. Keterampilan bertarung yang dia gunakan jelas merupakan keterampilan ilahi tingkat enam, Pedang Dao tertinggi. Dari namanya saja, sudah jelas bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Naga petir emas meraung marah saat menerjang aura pedang kelabu yang menakutkan. Pedang Ki ini mengejutkan Long Chen. Meskipun itu adalah pedang keadilan, pedang ki abu-abu itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Itu adalah keinginan yang dapat menghancurkan dunia. Tidak heran itu disebut primal chaos genesis. Kekacauan itu terbelah oleh pedang ki ini. Di bawah tekanan ekstrim ini, Long Chen sepenuhnya melepaskan jiwa kaisar bela diri sejatinya. Bertarung melawan-lawan seperti Cu Tiang-e, atmosfer itu sendiri sangat membantu Long Chen. Di jalan menuju alam bela diri ilahi, Long Chen memahami semakin banyak hal. Dia menemukan bahwa semakin kuat lawannya, semakin membantu baginya untuk menerobos. Sama seperti sekarang, jiwa kaisar bela diri sejati dengan bersemangat mentransmisikan hal-hal ke jiwa bela diri Dewa Long Chen. Long Chen secara bertahap mencapai batasnya. Pada saat terakhir, pedang Cu Tiang-e, primal chaos genesis, tampaknya telah membelah kekacauan di antara jiwa bela diri Dewa Long Chen. Dunia yang awalnya gelap tiba-tiba terbelah pada saat ini. Long Chen tampaknya telah membuka matanya. Dia dapat dengan jelas melihat situasi di sekitarnya dengan jiwa bela diri Dewanya. Setiap helai rumput, setiap butir pasir, semuanya ada di mata Long Chen. Bahkan jika dia menutup mata fisiknya, dia masih sangat peka terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia bahkan dapat dengan jelas melihat butiran pasir. Semua suara kecil dapat didengar dengan cara yang tak terbatas. Ini tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa bela diri Dewa. Untuk sesaat, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Long Chen. Long Chen tampaknya menyadari bahwa jiwa bela diri Dewanya telah berhasil mencapai tingkat kedua alam bela diri Dewa dan mencapai alam kesadaran Dewa ketika Cu Tiang-e menebas dengan pedangnya. Pada saat yang sama, Long Chen telah membuka kesadaran ilahinya. Karena jiwa bela diri Dewa telah membuka matanya dan membuka kesadaran ilahinya, Long Chen dapat melihat hal-hal di sekitarnya tanpa menggunakan kelima inderanya. Segalanya menjadi sangat jelas. Energi ilahi darah naga sekali lagi telah menembus batas dan meningkat dengan gila-gilaan. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mengeluarkan esensi darah dari mayat binatang buas yang telah diburunya di hutan daerah hantu. Pada saat kritis ini, dia menyerapnya sambil mundur. Akhirnya, dia telah mencapai tingkat kedua dari alam bela diri ilahi. Selanjutnya, dia seharusnya dapat menunjukkan kekuatannya. Dengan cara ini, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Pada saat ini, Chu Tiang-Nge menggunakan pedang hautian untuk menggunakan prinsip pedang tertinggi, berbenturan dengan kekuatan naga petir emas. Long Chen memanfaatkan celah ini dan buru-buru meningkatkan kekuatannya. Pada saat kritis ini, seberapa kuat dia bisa menjadi tergantung pada dirinya sendiri. Sejumlah besar ki spiritual kaisar memasuki tubuhnya, dan sejumlah besar esensi darah mengalir ke tubuhnya yang diserap oleh ki pemurnian darahnya. Di tubuh Long Chen, energi ilahi darah naga melonjak lagi dan lagi. Sejumlah besar energi ilahi mengalir melalui meridian Long Chen. Pada saat yang sama ketika esensi ilahinya meningkat, Long Chen juga teringat hal lain. Gemuruh. Tampaknya ada ledakan di lautan kesadarannya. Jejak esensi darah naga roh darah kuno, yang sepersepuluhnya, memasuki tubuh Long Chen lagi. Sepersepuluh esensi darah ini terbagi menjadi miliaran dan miliaran bagian, memasuki setiap sudut tubuh Long Chen. Tubuh Long Chen sama seperti sebelumnya. Tubuhnya telah mengalami transformasi total. Tidak hanya tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, tetapi esensi ilahinya juga meningkat. Pada saat yang sama, persepsinya juga meningkat. Seluruh tingkat kehidupan Long Chen telah meningkat. Sepersepuluh lagi dari esensi darah. Aku sudah menyerap seperlima dari esensi darah naga roh darah kuno. Aku semakin dekat dan dekat dengan alam transformasi naga. Sepersepuluh dari esensi darah terus memperkuat tubuh Long Chen, dan pada saat yang sama, itu meningkatkan energi ilahi Long Chen. Orang lain di tingkat pertama alam bela diri ilahi hanya membutuhkan sedikit energi ilahi untuk maju dari tingkat kedua alam bela diri ilahi, tetapi Long Chen membutuhkan puluhan ribu kali lebih banyak energi ilahi. Meskipun Long Chen masih berada di tingkat kedua alam bela diri ilahi, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sisik naga berwarna merah darah melilit tubuhnya. Warna sisik naga itu semakin gelap dan keras. Sisik naga Long Chen sangat kuat sehingga tidak banyak senjata yang bisa memotongnya. Bahkan pedang langit cerah, yang merupakan senjata tingkat dewa tingkat delapan, tidak dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Sekarang, tubuh Long Chen telah melampaui Cu Tiang-e, dan pada saat yang sama, kecepatannya juga meningkat. Setelah semuanya selesai, pertarungan antara naga penjara Guntur Emas dan Cu Tiang-e pun berakhir. Kekuatan naga penjara Guntur Emas telah habis. Meskipun Cu Tiang-e tertutup debu, dia tidak terluka. Mengaum. Naga penjara Guntur Emas kembali ke tangan kiri Long Chen, dan seekor naga Dewa Guntur Emas berenang di sekitar tubuh Long Chen. Seluruh tubuh Long Chen memancarkan listrik, yang membuatnya tampak semakin menakutkan. Dia benar-benar membaik pada momen kritis ini. Cu Tiang-e sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa Long Chen sudah memiliki kesadaran ilahi, yang berarti bahwa Long Chen awalnya berada di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Tingkat pertama dari alam bela diri suci yang begitu mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya. Sambil menahan keterkejutan di hatinya, Cu Tiang-e menjadi semakin bertekad untuk membunuh Long Chen. Waktu tidak menunggu siapapun, Cu Tiang-e tersenyum dingin dan berkata, memangnya kenapa kalau keadaan sudah sedikit membaik? Tanpa kilatan petir tadi, seratus ribu dari kalian tidak akan sebanding denganku. Long Chen menstabilkan kekuatannya di tingkat kedua alam bela diri ilahi. Memang, ia masih jauh dari membunuh Cu Tiang-e, tetapi untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, Long Chen siap untuk mengabaikan kehati-hatian. Pertempuran ini, harus aku menangkan dengan indah. Dalam hati Long Chen, dia yakin bahwa dia akan menang. 1042 Dari tingkat pertama alam bela diri ilahi ke tingkat kedua alam bela diri ilahi, esensi ilahi Long Chen telah meroket ke tingkat yang mengerikan. Cu Tiang-e tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Long Chen akan meroket sekali lagi, dan kali ini, meroket tanpa alasan. Dia sama sekali tidak tahu mengapa. Dia hanya melihat di mata Long Chen bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup. Keyakinan seperti ini sangat menakutkan. Api berwarna darah yang aneh menyala di tubuh Long Chen. Cu Tiang-e tidak tahu apa api berwarna darah ini, tetapi di dalam api, ada siluet naga berwarna darah. Siluet naga ini sama sekali tidak terlihat seperti naga iblis bertanduk merah, tetapi jenis naga suci berwarna darah lain yang membuat orang merasa tidak berdaya. Apa? Apa-apaan ini? Pada saat itu, api berwarna darah membumbung tinggi ke langit, menelan Long Chen sepenuhnya. Cu Tiang-e tidak dapat melihat penampilan Long Chen lagi. Dia hanya dapat melihat bahwa tampaknya ada siluet manusia di dalam api, seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan dia memancarkan semacam aura pembunuh seperti binatang buas. Ujung tajam pedang berwarna merah darah itu bersinar dalam api. Cu Tiang-e telah meremehkan kegilaan Long Chen. Lingki berada tepat di depannya. Long Chen menyadari pentingnya untuk tetap hidup. Pada saat itu, dia bisa membayar harga berapapun, termasuk penurunan kultivasinya. Dia tidak bisa mati di sini, karena dia hanya selangkah lagi dari tujuannya. Pengorbanan darah Setelah sekian lama, Long Chen tidak menggunakan pengorbanan darah lagi. Dia tidak tahu berapa harga yang harus dia bayar untuk menggunakan pengorbanan darah kali ini. Bahkan mungkin menyebabkan kultivasinya jatuh kembali ke alam bela diri langit, tetapi jika dia bisa hidup dan melihat Lingki lagi, Long Chen dapat menanggung harganya. Kultivasinya dapat dimulai kembali, tetapi dia hanya memiliki satu kehidupan. Saat api berwarna darah menyala, energi ilahi darah naga di tubuh Long Chen mulai terbakar. Setiap kali sebagian energi ilahi terbakar, itu akan menjadi 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat. Long Chen baru saja memasuki tingkat kedua alam bela diri ilahi. Di bawah peningkatan abnormal ini, energi ilahinya meningkat pesat. Kali ini, Long Chen menggunakan kekuatan pengorbanan darah tingkat kedua. Jika itu adalah level ketiga, tubuhnya pasti akan terluka parah lagi. Pengorbanan darah level pertama tidak memiliki efek yang jelas, jadi hanya pengorbanan darah level kedua yang paling cocok. Dia telah membuat pilihan yang tepat. Saat ini, tubuhnya baru saja dikonsolidasikan oleh sepersepuluh dari darah esensi naga leluhur, dan dia sepenuhnya mampu menahan kekuatan abnormal Long Chen saat ini. Setelah menyerap sepersepuluh darah esensi dan membakar sejumlah besar energi ilahi darah naga, Long Chen benar-benar merasa penuh kekuatan. Pada saat itu, Long Chen bukan lagi dirinya sendiri. Kehendak pembantaian dan kesombongan naga garis darah kuno memasuki tubuhnya melalui darah esensi, menyatu dengan miliaran partikel di tubuhnya. Setiap sel kecil dipenuhi dengan kehendak pembantaian naga garis darah kuno. Bagi Chu Tiang-e, kehendak naga garis darah kuno yang tersembunyi di tubuh Long Chen adalah hal yang paling mengejutkan. Rahasia macam apa yang disembunyikan anak ini? Chu Tiang-e merasa sedikit bersemangat. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa harta karun di tubuh Long Chen tidak sesederhana keterampilan bertarung tanpa nama dan desolation of blood. Pasti ada sesuatu yang lebih berharga, itulah sebabnya Long Chen memiliki penampilan yang menentang alam. Naga Ketika memikirkan Long Chen, gambaran seekor naga suci muncul di benak Chu Tiang-e. Hatinya bergetar, dan dia punya tebakan yang mengejutkan. Perlahan mengangkat pedang langit cerah, Chu Tiang-e bertanya dengan serius, Long Chen, mungkinkah kamu seorang prajurit naga? Anda terlambat menyadarinya. Pada saat ini, pengorbanan darah Long Chen pada dasarnya telah selesai. Semua kekuatan di tubuhnya telah terbakar habis, berubah menjadi jutaan sungai yang mengalir deras melalui tubuh Long Chen. Sisik merah darah yang telah berubah menjadi hitam menutupi tubuhnya. Gambar seekor naga berkedip-kedip di dalamnya, dan sisik naga itu memancarkan aura kuno yang tidak bisa dihancurkan. Di bawah kaki Long Chen, petir emas juga telah diwarnai merah darah. Itu berenang di antara kedua kaki Long Chen, menyebabkan seluruh tubuh Long Chen terasa ilusi, seolah-olah dia bisa melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya kapan saja. Baik dari segi tubuh fisik maupun kecepatan, Long Chen awalnya berada di level yang sama dengan Chu Tiang-e. Sekarang setelah esensi ilahi Long Chen terisi kembali dan ia mampu menyalakannya, ia hampir setara dengan level Chu Tiang-e. Meskipun Long Chen telah menyalakan pengorbanan darahnya untuk mendapatkan kekuatan ini, ia masih seorang seniman bela diri yang cukup kuat untuk mengancam Chu Tiang-e. Kekuatan pengorbanan darah membuat Long Chen menjadi gila. Pengorbanan darah adalah kekuatan aturan naga roh darah kuno. Di alam dewa bela diri, setiap tingkatan dibagi lagi menjadi dua tingkatan. Namun, dalam aturan keberadaan yang sangat kuat seperti naga roh darah kuno, alam dewa bela diri tidak dibagi menjadi delapan belas tingkatan, tetapi sembilan. Oleh karena itu, setelah Long Chen mengorbankan dua tingkatan, energi spiritualnya telah mencapai tingkatan keempat alam dewa bela diri. Namun, dalam hal jumlah energi spiritual yang dimiliki Long Chen, masih ada celah empat tingkatan kecil. Dengan kata lain, energi spiritual Long Chen sekarang sebanding dengan Chu Tiang-e. Dia kuat, tetapi harganya juga sangat mahal. Ini berarti bahwa setelah kekuatan pengorbanan darah abis, kultifasi Long Chen akan kembali ke tingkat ke sembilan alam bela diri surgawi. Bagi Long Chen, ini merupakan harga yang sangat mahal untuk dibayar, namun demi bertahan hidup, itu sepadan. Dalam hal energi spiritual, keduanya hampir sama. Dalam hal kekuatan fisik, Long Chen jelas lebih kuat. Dalam hal kecepatan, Long Chen memiliki dasar energi spiritual dan kecepatan tubuh fisiknya, yang juga lebih kuat. Dalam hal senjata, pedang Blood Desolation tidak lebih buruk dari pedang langit cerah. Dalam hal pemahaman ilmu pedang, bonus serangan Long Chen bahkan lebih besar dari lawannya. Satu-satunya hal yang kalah dari lawannya adalah keterampilan bertarungnya. Tentu saja, ada pula pengembangan para ahli tingkat tinggi. Cu Tiange merupakan ahli yang dibina oleh para ahli tingkat tinggi, sedangkan Long Chen merupakan pendekar yang bertempur dalam pertempuran berdarah di tingkat paling bawah hirarki. Cu Tiange mengerutkan kening. Saat ini, Long Chen tersembunyi dalam api merah darah, dan setiap gerakannya membuatnya merasa takut. Itu sama sekali tidak mungkin. Dia baru saja mencapai tingkat kedua alam bela diri ilahi. Bahkan jika dia adalah prajurit naga, mustahil baginya untuk memiliki bonus seperti itu. Aku adalah seorang prajurit yang dapat bertarung dengan seorang prajurit yang baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Hatinya yang kokoh menjadi kendur oleh amukan api merah darah. Penjara pedang Taibai berguling, menjebak rute pelarian Long Chen. Dia telah menggunakan pengorbanan darah, jadi Long Chen tidak berniat menghancurkan penjara pedang Taibai dan melarikan diri. Kekuatan sekuat itu harus digunakan di tempat yang seharusnya. Ini adalah kekuatan yang kau paksa aku gunakan, jadi kau harus menelannya untukku. Api merah darah menghilang. Kekuatan dalam tubuh Long Chen telah mencapai tingkat yang stabil, dan kekuatan pengorbanan darah tidak dapat dipertahankan lama-lama. Jadi pada saat ini, Long Chen membuka matanya, dan dua sinar cahaya merah darah menusuk tubuh Cu Tiang-e. Cu Tiang-e menyadari bahwa seluruh dunia tampak kabur. Di depannya, hanya ada seekor binatang purba raksasa yang menatapnya dengan mata buas. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Benar-benar lelucon. Seorang bayi kecil bisa membuatmu takut seperti ini. Cu Tiang-e, semakin lama kamu hidup, semakin kamu mengalami kemunduran. Setelah menenangkan diri, Cu Tiang-e mengarahkan pedang langit cerah ke Long Chen. Jangan mencoba bersikap misterius. Aku tahu apa yang mampu kau lakukan. Saat ini, kekuatanmu cukup bagus, tetapi berapa lama kau bisa menggunakannya. Long Chen tidak mengatakan apapun. Mata Long Chen dipenuhi kegilaan dan haus darah. Dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Cu Tiang-e telah menjadi makanan. Lidah panjang berwarna darah menjulur keluar, dan wajah bersisik Long Chen berubah menjadi senyuman aneh. Kekuasaan yang bukan miliku bukanlah cara seorang raja. Cu Tiang-e telah melihat kelemahan Long Chen. Dia masih sangat percaya diri. Dia tidak dapat melihat seberapa kuat kekuatan Long Chen, tetapi kekuatannya sangat tidak stabil. Dia perlu melampiaskannya, melampiaskan kekuatannya. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Sudah lama sekali Cu Tiang-e tidak merasakan perasaan seperti bertemu lawan yang sepadan. Bahkan melawan petarung lain di peringkat surga, Cu Tiang-e tidak akan mudah bertarung. Pedang Dao terhebat, asal mula kekacauan primal. Pedang Hao Tian menebas ke bawah, dan seberkas pedang Ki Abu-Abu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, menebas ke arah Long Chen. Kekuatan pedang ini pernah menguras abis Golden Thunder Dungeon Dragon, dan sekarang Cu Tiang-e menggunakannya untuk menghadapi Long Chen. Jelas terlihat betapa pentingnya dia bagi Long Chen. Baiklah. Saat dia menggunakan primal Chaos Genesis, dia menebas ke bawah, tetapi saat dia selesai, Long Chen sudah menghilang, dan primal Chaos Genesis tidak mengenai apapun kecuali udara. Sangat cepat. Cu Tiang-e terbiasa menggunakan indera keilahiannya untuk mencari lawan-lawannya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa indera keilahiannya tidak dapat menemukan Long Chen sama sekali. Kamu terlalu lambat. Suara yang membuat kulit kepala mati rasa terdengar dari belakangnya, menyebabkan Cu Tiang-e berkeringat dingin. Pedang Hao Tian di tangannya dengan cepat membentuk penjara pedang Fast Light Mini, yang sepenuhnya menghalangi tubuhnya. Di dalam penjara pedang Fast Light yang luas, sebuah pedang berwarna merah darah menusuk. Jika bukan karena penjara pedang putih besar, pedang Long Chen mungkin telah menembus Cu Tiang-e. Baru sekarang Cu Tiang-e benar-benar menyadari betapa mengerikannya Long Chen. Kecepatan ini, bagaimana bisa begitu aneh? Pedang Hao Tian menebas, menghantam Blood-Blooded Desolation. Seketika, gelombang kekuatan besar melonjak keluar, dan keduanya terlempar. Cu Tiang-e mendongak kaget melihat Long Chen di udara, tubuhnya ditutupi sisik merah darah, pedang merah darahnya dipegang secara horizontal di sisinya. Ujung pedang yang tajam seperti cakar, dan matanya yang merah darah dipenuhi dengan niat membunuh, dan Cu Tiang-e bahkan tidak berani menatap matanya. Cu Tiang-e, yang sebelumnya pernah berurusan dengan banyak ahli, akhirnya memaksakan diri untuk menanggapi Long Chen dengan serius. Sangat kuat, Cu Tiang-e menenangkan diri, lalu bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya pedang putih yang melesat ke arah Long Chen. Aura yang luas dan lurus melonjak melalui langit dan bumi, menyebabkan mereka gemetar. Pedang Dao Tertinggi, Pedang Tunggal Dari Timur Raya. 1043. Seekor naga guntur emas berputar di sekitar kaki Long Chen. Menghadapi serangan mematikan Cu Tiang-e, Long Chen tidak bergerak sama sekali. Ketika bila rahasia emas tiba, naga itu mengeluarkan raungan marah, dan seluruh tubuh Long Chen berubah menjadi cahaya berwarna darah. Scarlet Blood Desolation berguling-guling, melewati energi pedang emas. Kecepatannya melampaui Cu Tiang-e, dan sebelum Cu Tiang-e sempat bereaksi, Scarlet Blood Desolation telah menusu perutnya. Kamu telah ditipu. Cu Tiang-e tertawa. Dia bukan orang yang bisa dengan mudah diserang oleh Long Chen. Saat Scarlet Blood Desolation milik Long Chen meninju tubuhnya, dia mengayunkan pedangnya ke arah Long Chen. Clear Sky Swat terkenal karena ketajamannya, dan Cu Tiang-e memegang Scarlet Blood Desolation milik Long Chen, menstabilkan kekuatan Long Chen. Benarkah begitu? Pedang emas dan putih itu menebas Long Chen secara horizontal, dan pada saat berikutnya, pedang Cu Tiang-e, yang membawa kekuatan besar Long Chen, tersangkut di tangannya. Terdengar suara retakan, dan beberapa sisik naga di telapak tangan Long Chen hancur, tetapi dia tidak terluka. Mata Cu Tiang-e terbelalak. Pedang langit cerah telah menebas, tetapi tidak melukai lawannya sama sekali. Seberapa kuat tubuhnya? Setelah bertukar cerita sebentar, mereka berdua segera berpisah. Cu Tiang-e memiliki tubuh emas yang tak tertandingi, jadi lubang di perutnya sama sekali tidak memengaruhinya. Dalam sekejap, dia sembuh total. Dan kemudian dia melihat bahwa bekas luka di baju besi Long Chen juga sembuh dengan cepat. Dia yakin bahwa Long Chen tidak memiliki tubuh emas yang tak tertandingi, tetapi dia masih memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Sudah saatnya aku menggunakan kemampuanku. Kalau tidak, kau akan memandang rendah aku. Cu Tiang-e menarik nafas dalam-dalam. Baru saja, dia hanya menggunakannya, tetapi sekarang dia meledak dengan kekuatan. Ini adalah kekuatan sejati dari puncak tingkat ke-6 dari alam bela diri ilahi. Tubuh pedang yang tak terkalahkan. Pada saat itu, seluruh tubuh Cu Tiang-e dikelilingi oleh pedang Ki yang tajam. Pedang Ki yang tajam berputar cepat di tubuhnya. Pedang Ki putih dengan sangat cepat membentuk seseorang yang sepenuhnya terdiri dari pedang Ki putih. Ada ratusan ribu helai pedang Ki pada orang tersebut. Setiap helai pedang Ki sangat kecil, yang membuat orang tersebut tampak sangat hidup. Dia tampak persis seperti Cu Tiang-e. Hanya jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan dapat melihat bahwa orang ini sebenarnya terbuat dari Ki pedang. Adapun kekuatan keterampilan ilahi tingkat 7, kau akan mengetahuinya setelah mencobanya. Cu Tiang-e tersenyum. Dia sangat bersemangat. Sudah lama sekali tidak ada lawan seperti Longchen. Darah Longchen mendidih. Pada saat itu, dia seperti mesin berwarna darah. Dia sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Cu Tiang-e, dan bahkan tidak melihat apa yang disebut tubuh pedang tak terkalahkan. Dia sekali lagi berubah menjadi sambaran petir berwarna darah saat dia melaju kencang. Longchen tidak memiliki keuntungan dalam hal teknik pertempuran, jadi dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia memilih untuk bertarung sampai mati dengan satu serangan pedang pada satu waktu. Di kedalaman matanya, hanya ada satu pikiran, membunuh lawannya. Itulah obsesinya yang gila. Mati, mati, mati. Niat membunuh yang pekat mengembun menjadi kabut berwarna darah, terbentuk di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar mengabaikan tubuh pedang tak terkalahkanku. Cu Tiang-e tertawa dalam hati. Benar saja, Longchen sudah kehilangan akal sehatnya, dan sekarang seperti binatang buas. Itu membuatnya semakin mudah dihadapi. Tubuh pedang tak terkalahkan, maju. Dalam sekejap mata, Cu Tiang-e dan tubuh pedang tak terkalahkan masing-masing mengambil arah yang berbeda. Cu Tiang-e menyerbu ke kiri Longchen, pedang langit cerah melonjak dengan ki pedang. Cu Tiang-e diselimuti cahaya ilahi, tampak seperti dewa. Ia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai dewa pedang langit cerah. Setiap tebasan pedangnya memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung dan sungai. Jika bukan karena penjara pedang putih cemerlang yang mengelilinginya, serangannya pasti sudah lama hancur. Pedang Tai-e Dao, pedang suci Tai-e. Seberkas pedang ki melesat ke langit, mengembun menjadi pedang cahaya besar yang menebas Longchen. Ini adalah kekuatan yang merobek, dan Cu Tiang-e sangat percaya diri dengan serangannya. Pada saat yang sama, tubuh pedang tak terkalahkan di sebelah kanan Longchen benar-benar melepaskan gerakan pedang yang serupa. Meskipun bentuknya berbeda, kekuatannya persis sama. Hati Longchen sebenarnya tenang. Dia tahu bahwa tubuh pedang tak terkalahkan dapat dianggap sebagai kemampuan mistis klon, dan itu benar-benar dapat meniru gerakan pedang Cu Tiang-e. Bagi seorang kultifator pedang, itu adalah harta karun tertinggi. Sayangnya, itu telah jatuh ke tangan Cu Tiang-e. Sepertinya Longchen menghadapi dua serangan pada saat yang bersamaan. Kecepatan. Esensi darah naga neraka guntur emas dan naga roh darah primordial, serta energi ilahi yang tak terbatas, memberi Longchen kecepatan yang luar biasa cepat. Dia benar-benar dapat menghindari serangan lawannya, dan pada saat yang sama, tubuh jasmaninya begitu kuat sehingga dia seperti binatang iblis super. Pedang langit cerah milik Cu Tiang-e tidak akan dapat melukai Longchen dengan mudah. Orang gila. Benar-benar orang gila. Dalam waktu singkat, Cu Tiang-e dan tubuh pedang tak terkalahkan melancarkan serangan demi serangan terhadap Longchen. Setiap serangan hampir membunuh Longchen, tetapi hanya dengan selisih sehelai rambut. Tubuh pedang tak terkalahkan, hamburkan seranganmu. Atas perintah Cu Tiang-e, Cu Tiang-e, yang sepenuhnya terdiri dari Ki Pedang, tiba-tiba tercerai berai. Ki Pedang Putih memenuhi seluruh penjara pedang putih prismatik, membuat Longchen tidak bisa bergerak. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Cu Tiang-e tertawa terbahak-bahak, menjebak Longchen dalam tubuh pedang tak terkalahkan. Lari. Apakah aku perlu lari? Longchen tertawa dingin. Senyumnya membuat rambut Cu Tiang-e berdiri tegak. Dia bisa mendengar ketenangan dalam suara Longchen, meskipun kekuatan Longchen sudah diambang kehancuran. Formasi Pedang Pembunuh Dewa Scarlet Blood Heaven Desolation menusuk ke bawah, dan seluruh penjara pedang putih prismatik berada di bawah kendali Longchen. Formasi pedang merah darah meluas hingga mencapai kaki Cu Tiang-e. Terkejut, Cu Tiang-e buru-buru mengendalikan tubuh pedang tak terkalahkan untuk kembali ke keadaan semula. Jika tidak, mungkin akan terkoyak oleh kekuatan formasi pedang pembunuh Dewa Longchen. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tubuh pedang tak terkalahkan merupakan ancaman besar bagi Longchen. Jika ini terus berlanjut, saat kekuatan pengorbanan darah Longchen menghilang, dia akan tamat. Oleh karena itu, target Longchen adalah tubuh pedang tak terkalahkan. Setelah beradu beberapa kali, Longchen merasakan betapa mengerikannya benda ini. Dalam hal kecakapan bertarung dalam waktu singkat, dia telah mengejar Cu Tiang-e. Lautan Pedang Pedang ki berwarna merah darah membubung ke langit dalam jangkauan formasi pedang pembunuh Dewa. Longchen saat ini bukan lagi Longchen dari sebelumnya. Lautan pedang ini menggunakan sebagian dari kekuatan pengorbanan darahnya. Pedang ki berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi titik berwarna darah, mencabik-cabik langit dan bumi. Pedang ki berwarna darah ini menembus tubuh pedang tak terkalahkan dengan kecepatan kilat, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Chen panjang Cu Tiang-e meraung Tubuh pedang tak terkalahkan masih hancur. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah dan menjadi agak menyeramkan. Ini adalah pertama kalinya dalam pertempuran dia kalah dari Longchen. Tubuh pedang tak terkalahkan, keterampilan Dewa Tingkat Tujuh yang agung sebenarnya dihancurkan oleh Longchen. Yang menjawab Cu Tiang-e adalah serangan yang lebih ganas dari Longchen. Lautan pedang Lautan pedang Setelah dua lautan pedang berturut-turut, kekuatan di dalam formasi pedang pembunuh Dewa dimobilisasi dengan panik. Pedang ki yang membumbung meledak dari formasi pedang pembunuh Dewa, melesat ke arah Cu Tiang-e. Di penjara pedang Taibai ini, seluruh ruang telah sepenuhnya ditelan oleh formasi pedang pembunuh Dewa, dan kekuatan pengorbanan darah yang tak terbatas mengamuk di dalamnya. Dua pedang Dewa besar, dengan kekuatan angin dan awan, turun dengan gemuruh keras, menebas ke arah Cu Tiang-e. Pada saat ini, Cu Tiang-e sudah melupakan jarak antara dirinya dan Longchen, melupakan identitasnya sebagai murid Istana Kaisar Dong, karena ia sudah merasakan ketakutan, dan ketakutan telah membangkitkan semangat juangnya. Berada dalam kondisi menyedihkan tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Sama seperti Longchen, ia telah jatuh ke dalam kondisi gila, bertarung dengan gila-gilaan di penjara pedang Taibai yang kecil ini. Keduanya terbang maju mundur, pedang kiemas dan petir berwarna darah melesat keluar. Tidak sekalipun mereka menyerang, keduanya menggunakan gerakan yang mengguncang bumi. Chen Panjang Cu Tiang-e baru saja menghindari serangan Longchen, tetapi bocah itu seperti belatung yang menempel di tulang, menempel di sisinya, pedang demi pedang yang mengerikan menebas ke arah Cu Tiang-e. Merobek Di tengah serangan gila Longchen, salah satu lengan Cu Tiang-e terlempar oleh Longchen, darah berceceran di mana-mana. Namun, pedang haotian milik Cu Tiang-e memotong tepat ke pinggang Longchen, dan bilah tajamnya tertancap di sana sedalam 3 cm. Cu Tiang-e sudah terkagum-kagum dengan kekuatan tubuh Longchen. Pada saat berikutnya, pedang haotiannya diremas oleh otot-otot Longchen, dan lengan Cu Tiang-e tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka bertarung lagi dan lagi. Longchen, dengan matanya yang merah darah, adalah lawan paling menakutkan yang pernah dilihat Cu Tiang-e. Hatinya menjadi dingin, dan dia sangat ingin berhenti bertarung dengan Longchen, tetapi Longchen tidak mau. Dalam hati Cu Tiang-e, meskipun Longchen tidak menggunakan kekuatannya sendiri, dia tetap merasa takut. Melawan-lawan yang gila seperti itu yang bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, tidak ada yang akan mampu menahan serangan gila seperti itu. Longchen, mengapa kita tidak berhenti? Kau tidak bisa membunuhku sama sekali, dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Cu Tiang-e menundukkan kepalanya dan berbicara dengan rendah hati untuk pertama kalinya dalam pertempuran. Jawabannya adalah pedang Longchen menebas dari atas kepalanya, pedang ki melonjak, hampir membelah kepalanya menjadi dua. Longchen tidak hanya tidak berhenti, tetapi dia menyerang dengan lebih ganas. Cu Tiang-e memang lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Longchen telah mengorbankan dirinya sedemikian rupa, namun dia masih tidak dapat membunuh lawannya. Kekuatan pengorbanan darah hampir sepenuhnya habis. Aku harus membunuhnya. Kalau tidak, begitu kekuatanku habis, aku akan mati di tangannya. Aku tidak akan melihat Little Si lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. 1044 Kalau begitu, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Cu Tiang-e mendengus dingin. Dia tidak ingin menggunakan jurus ini, tetapi Longchen memaksanya. Ini adalah kartu trufnya, dan dia hanya akan menggunakannya saat harus bertarung melawan para ahli di daftar bakat. Kaisar Hao Tian Cu Tiang-e segera mundur dan mengulurkan tangannya, mengarahkan pedang Hao Tian ke langit. Krune emas pada pedang itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pedang ke emas membubung ke langit. Cu Tiang-e berdiri di langit, tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Kaisar Hao Tian, kepemilikan dewa pedang. Suara Cu Tiang-e yang jernih terdengar seperti mantra. Cahaya pedang yang menyilaukan menghancurkan penjara pedang Taibai dan membubung ke langit. Penjara pedang Taibai yang awalnya menjebak Longchen kini hancur oleh kekuatan Cu Tiang-e sendiri. Dunia luar sekali lagi muncul di depan Longchen. Di sekelilingnya, ada gunung-gunung dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya yang masih utuh. pedang putih besar adalah balon pedang yang melayang di atas gunung, sungai, rumput, dan pepohonan. Sekarang, balon pedang itu telah hancur total. Di luar balon pedang, yang lain telah menunggu lama. Sebelum penjara pedang putih besar hancur, mereka berbicara. Kelompok orang ini jelas berada di atas level keempat alam bela diri ilahi, dan Su Xiaodi ada di sini. Meskipun Su Xiaodi marah pada Cu Tiang-e, dia tidak berani menimbulkan masalah pada saat kritis ini. Dia tahu bahwa Cu Tiang-e telah menggunakan penjara pedang Taibai untuk menjebak Longchen. Namun, mengapa Longchen tidak keluar setelah sekian lama? Melalui indera ketuhanan mereka, mereka hanya bisa merasakan keberadaan Cu Tiang-e. Nona Xiaodai, apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Tuhan Muda menghabisi Longchen dalam sekejap? Selain itu, sepertinya ada pertarungan yang sangat sengit di dalam, kata Yang Yu Fan, penguasa Serenetermansian, dengan ekspresi bingung. Penjara pedang Taibai memiliki kemampuan menghalangi yang sangat kuat, jadi mereka benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Kau bertanya padaku. Kepada siapa aku harus bertanya? Su Xiaodi sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia memutar matanya dan menatap penjara pedang Taibai dengan gugup. Kakak senior tampaknya bahkan telah menunjukkan tubuh pedang tak terkalahkan. Apa yang terjadi? Siapa yang dia lawan? Mengapa aku tidak bisa merasakan keberadaan orang itu dengan akal sehatku? Su Xiaodi tidak akan pernah menduga bahwa orang ini adalah Longchen. Dalam proses penantian yang gelisah, pada saat-saat terakhir, penjara pedang putih besar itu hancur. Su Xiaodi sangat gembira, tetapi pada saat berikutnya, dia sangat terkejut. Kakak senior benar-benar menggunakan keterampilan pamungkas pedang langit cerah, kepemilikan dewa pedang langit cerah. Surga, Su Xiaodi merasa seperti sedang bermimpi. Ketika penjara pedang putih cemerlang hancur, semua orang melihat ke atas dengan gugup. Kemudian, mereka melihat Cu Tiange menggunakan gerakan yang mengerikan. Tidak jauh darinya, seorang pria yang sepenuhnya diselimuti cahaya berdarah memancarkan aura pembunuh, memancarkan aura yang mirip dengan Cu Tiange. Jelas, dialah yang telah bertarung melawan Cu Tiange selama ini. Siapakah dia? Itulah pertanyaan yang ada di hati setiap orang. Aura ini? Senjata ini? Mungkinkah itu kelahiran kembali dewa pembunuh Yehushang? Yang Yufan tidak bisa tidak menebak, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Scarlet Blood Heaven Desolation yang familiar itu memungkinkannya untuk memastikan identitas orang ini. Itu Long Chen. Seseorang berteriak tanpa sadar. Bayangan seorang pemuda keras kepala muncul di benak setiap orang. Dibandingkan dengan bayangan di depan mereka, Long Chen di depan mereka jauh berbeda. Mustahil. Awalnya, semua orang menggelengkan kepala. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa orang ini tidak lain adalah Long Chen. Long Chen tampak seperti dewa kematian, tidak sedikitpun lebih lemah dari Cu Tiange. Semua orang saling bertukar pandang dengan canggung, tidak dapat mempercayai mata mereka. Ini, ini terlalu sulit untuk dipercaya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Long Chen tampak seperti dewa pembunuh baru. Bagaimana Long Chen ini bisa sekuat itu? Dia pasti menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dengan mengorbankan nyawanya. Itu murni metode tingkat rendah. Bahkan jika dia bisa menemui jalan buntu sementara dengan kakak senior, maka bahkan jika kakak senior tidak menggunakan kepemilikan dewa pedang langit cerah, dia mungkin akan kehabisan energi dan mati. Su Xiaodi berkata dengan bangga. Tidak peduli seberapa banyak Long Chen melompat, kakak seniornya tetap yang terkuat. Long Chen tidak tahu bahwa orang-orang sedang memperhatikannya. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah keinginan untuk hidup. Dia telah memutuskan, yaitu membunuh orang di depannya. Hanya dengan begitu dia bisa hidup, dan hanya dengan begitu dia bisa bersama orang yang dicintainya. Ini adalah rintangan tersulit baginya, dan juga rintangan terakhir yang harus diatasi setelah perjalanan yang begitu panjang. Cu Tiang-e, Cu Tiang-e. Api yang berkobar membakar hatinya, dan Blood Red Desolation di tangannya bergetar hebat. Ia bisa merasakan keinginan gila Long Chen untuk hidup, dan kekuatan melonjak dari Blood Red Desolation ke dalam tubuh Long Chen, mengisi kembali sedikit kekuatan terakhir untuk Long Chen. Aku tidak bisa kalah. Aku tidak bisa kalah bahkan jika aku mati. Saat ini, Cu Tiang-e sedang menggunakan kekuatan yang tak tertahankan. Itu adalah situasi yang tidak ada harapan, tetapi Long Chen tidak bisa menyerah. Jika dia menyerah, dia akan kalah, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia sudah tamat, dan semuanya akan hilang. Di alam kekosongan besar, semua orang merasa cemas luar biasa. Namun, hati Long Chen tiba-tiba terasa sangat tenang. Tiba-tiba ia merasa seolah-olah seluruh dunia sunyi, dan jantungnya berdebar kencang saat ia menoleh. Di cakrawala yang jauh, tempat matahari terbenam, cahaya sisa matahari terbenam tersebar di bumi, membentuk lapisan cahaya jingga. Mata merah darah Long Chen berkilauan dalam cahaya sisa matahari terbenam, dipenuhi dengan semangat yang tak terlukiskan. Perasaan sesak muncul di hatinya. Dia belum pernah menangis sebelumnya, tetapi saat ini, air mata mengalir di matanya. Dia tidak bisa mengendalikan diri, dan saat dia bertarung sampai mati, dia merasakan semacam rasa masam di hatinya. Di depan, pedang langit cerah menerima kekuatan yang datang dari atas dan mengalir ke tubuh Cu Tiang-e. Saat ini, seluruh tubuh Cu Tiang-e dipenuhi dengan ki pedang, seperti dewa dengan kekuatan untuk menguasai kehidupan. Sedangkan Long Chen, dia benar-benar tidak waras. Di saat berikutnya, pedang langit cerah akan menghancurkannya menjadi bubuk. Jantung Long Chen berdebar kencang, bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang menarik perhatiannya ke arah matahari terbenam, sesuatu yang telah ia rindukan siang dan malam. Long Chen melihat ke arah itu, matanya dipenuhi air mata darah. Saat matahari terbenam, titik cahaya seputih salju muncul di bidang penglihatan Long Chen. Pikiran Long Chen menjadi kosong, dan dia merasa seolah-olah tersengat listrik. Dia tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi orang sungguhan. Si kecil. Air mata dan darah bercampur saat mengalir dari mata Long Chen. Long Chen memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Bisa melihatnya di saat-saat terakhirnya sudah cukup bagi Long Chen. Dia bisa melihat harapan, namun, tepat di depannya adalah keputusasaan yang diberikan Chu Tiangai kepadanya. Ketika matanya yang berwarna merah darah terbuka lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Di cakrawala, wanita itu berlari sekuat tenaga, wajahnya berlinang air mata. Namun, dia tidak dapat mengejarnya. Long Chen harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memeluknya pada akhirnya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Mata merah darah bercampur darah menunjukkan bahwa tubuh Long Chen berada di ambang kehancuran. Namun sekarang, Long Chen bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan Su Xiaodi tanpa sadar mundur selangkah. Meskipun Long Chen tidak kuat, dia memberinya perasaan bahaya yang fatal. Wanita di cakrawala itu pasti merasakan lebih banyak kesedihan daripada Long Chen, karena dia tampaknya datang agak terlambat. Tapi Long Chen tersenyum. Membiarkanmu melihat sisi diriku ini juga merupakan kejutan untukmu. Xiaosi, kau akan melihat pria pilihanmu. Dia tidak akan pernah terkalahkan, tidak akan pernah. Ledakan. Sebelum Cu Tiang-Nge dapat menguasai Dewa Pedang Hautian, tubuh Long Chen kembali mengamuk. Api merah darah kembali membakar tubuh Long Chen, dan kekuatan mengerikan kembali muncul dalam tubuh Long Chen. Pengorbanan darah meningkat ke tingkat yang lain. Dua tingkat pengorbanan darah yang asli ditingkatkan menjadi tiga oleh Long Chen. Ini adalah saat yang paling gila bagi Long Chen, karena dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, ketika Ling Ki tiba, dia akan menjadi mayat. Datang. Long Chen diam-diam menutup matanya, dan jejak kedamaian tiba-tiba muncul di hatinya. Pedangku, sebagai ganti pengejaranku seumur hidup. Kekuatan pengorbanan darah terus membara, dan kekuatan Long Chen bangkit lagi, mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Namun, kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan tubuh Long Chen mulai runtuh. Kekuatan penghancur terbangun di dalam tubuh Long Chen. Sisik di sekujur tubuhnya mulai rontok, dan ia menjadi orang yang berdarah. Bahkan kulitnya mulai retak, dan darah merah cerah menyembur keluar. Saat menoleh, sosok seputih salju itu sudah sangat dekat. Long Chen bisa melihat air mata di wajahnya, dan api kemarahan di hatinya. Ling Ki adalah orang yang baik, dan dalam hidupnya, dia hanya akan marah pada Long Chen. Sayangku, Long Chen tersenyum. Wajahnya mulai retak karena kekuatan penghancur, dan senyumnya tampak sangat kejam. Namun, Ling Ki tidak berpikir seperti itu. Pada saat ini, Cu Tiangnya bergerak dengan cepat, muncul tepat di depan Long Chen. Dirastuki oleh pedang ilahi, dia tampak seperti dewa. Sambil tertawa liar, dia mengayunkan pedangnya ke arah Long Chen. Kekuatan pedang langit cerah telah meningkat sedikitnya 10 kali lipat. Ini adalah kekuatanku yang terkuat, katanya sambil tersenyum saat melihat Long Chen yang hampir terpotong-potong. Aduh! Sesaat kemudian, dia menjerit kesakitan. Semua orang melihat dengan kaget saat Long Chen muncul di depannya, berlumuran darah. Dia mengayunkan pedang langit merah darahnya, dan suara dentingan yang menusuk terdengar saat pedang langit cerah terpotong menjadi dua. Pada saat yang sama, pedang langit merah darah membelah Cu Tiangnya menjadi dua, dimulai dari kepalanya. Kekuatanmu yang terkuat hanya bisa menggelitikku. Pedang langit merah darah menusuk puluhan ribu kali dalam sekejap mata, menyebabkan kepala Cu Tiangnya dan jiwa bela diri dewa miliknya lenyap begitu saja. Adegan ini menyebabkan Su Xiaodi dan yang lainnya terjatuh ke tanah. Sambil memegang rat-rat anggota tubuh Cu Tiangnya yang terputus, Long Chen melemparkannya ke Su Xiaodi. Kemudian dia melihat ke arah barat, di mana wanita impiannya berdiri seratus meter di depannya. 1045 Sebelum lingki bisa tiba, Long Chen telah memorbankan tiga tingkat darah secara brutal, menerobos batas kemampuan tubuhnya, dan membunuh Cu Tiangnya yang tidak bisa dibunuh. Melihat tubuh Cu Tiangnya yang hancur membuat Su Xiaodi dan yang lainnya jatuh ke tanah. Pikiran mereka kosong, dan tubuh mereka gemetar. Guncangan yang mereka rasakan terlalu hebat. Long Chen melayang di udara, wajahnya dipenuhi dengan darah dingin dan kekejaman. Namun, ketika dia melihat wanita muda itu terbang ke arahnya, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan kehangatan. Long Chen sudah membayangkan akan bertemu lingki berkali-kali di masa lalu. Mungkin saat itu, dia akan berada di Istana Kaisar Rokodang. Dia tidak pernah membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia berlumuran darah, baru saja membantai seorang ahli yang basis kultivasi dan ranahnya jauh melampaui dirinya. Untuk itu, dia telah membayar harga yang mahal. Tiga tingkat pengorbanan darah setara dengan kekuatan tingkat ke-6 yang lebih rendah. Tubuh Long Chen tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Tiga pengorbanan darah memiliki efek samping yang sangat besar, dan di bawah kelelahan ganda, kesadaran Long Chen sudah mulai memudar. Energi abu-abu yang mematikan berputar-putar di seluruh tubuh Long Chen. Kemana pun energi itu pergi, organ, tulang, dan ototnya akan pecah dan layu. Pada saat yang sama, energi ilahi yang telah ia kembangkan dengan susah payah akan runtuh. Tubuh Long Chen benar-benar kacau, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Baginya, mampu bertahan dalam situasi seperti itu sudah cukup bagus. Namun saat ini, Long Chen sama sekali tidak menghiraukan keadaannya yang menyedihkan. Ia sama sekali tidak menghiraukan Su Xiaodi dan yang lainnya. Bahkan, ia sama sekali tidak menghiraukan dunia di sekitarnya. Warna merah di matanya berangsur-angsur memudar, hanya menyisakan sosok seputih salju yang melayang di udara. Angin kencang bertiup, dan gaun putih lingki berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti bunga yang dingin dan indah yang mekar di udara, cantik tak tertandingi. Dan bunga itu hanya mekar untuk Long Chen. Dalam momen singkat ini, rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu, tetapi juga terasa seperti satu abad. Long Chen menatap gadis ini dengan air mata di matanya. Gadis itu menatapnya dengan sakit hati. Long Chen sudah merasa puas saat merasakan napasnya dan aroma yang familiar di tubuhnya. Dia perlahan-lahan melayang kembali ke tanah. Pada saat yang sama, wanita muda seputih salju itu berjalan anggun ke arahnya. Jika dia bisa mencium aromanya dari dekat dan melihat matanya dipenuhi air mata, Long Chen mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Tenggorokannya terasa kering, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang telah dia tahan di dalam hatinya. Dia seperti bisu. Begitu pula dengan lingki. Ria hebat ini tidak mengingkari janji dan sumpahnya. Dia benar-benar datang ke tempat yang tidak akan pernah bisa dia capai. Lingki tahu betapa banyak penderitaan yang telah dilalui Long Chen untuk mencapai tempat ini, dan itu semua karena dia. Ria seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak tersentuh dari lubuk hatinya? Bagaimana mungkin dia tidak ingin histeris merasakan sakit hati untuknya? Long Chen terhuyung beberapa langkah dan hampir kehilangan keseimbangan. Darah masih mengalir dari kulitnya yang retak. Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, Long Chen masih menangis bahagia saat ini. Dia akhirnya mencapai tujuannya hari ini. Air mata di matanya adalah air mata kebahagiaan dan pencapaian. Dia tahu bahwa Lingki pasti berada dalam kondisi yang sama dengannya, tercekik oleh isak tangis dan tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Su Siaudi dan yang lainnya, begitu pula Yesuan dan yang lainnya, menatap kosong ke arah mereka, mencoba menebak hubungan mereka. Apa sebenarnya hubungan antara kedua orang ini? Jawabannya segera terungkap. Ketika tubuh Long Chen terhuyung, Lingki dengan lembut berjalan mendekat dan memeluknya. Sepasang tangan putih melingkari pinggang Long Chen yang kuat yang berlumuran darah. Pada saat yang sama, dadanya menempel erat pada tubuh Long Chen. Sepasang mata besar yang berair menatap dada Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan penuh kasih tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tatapan mata yang tenang seperti ini adalah komunikasi terbaik bagi mereka. Mereka tidak perlu mengucapkan ribuan kata. Hanya dengan saling menatap, mereka tahu apa yang sedang dipikirkan masing-masing. Saya kotor. Long Chen mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan Lingxi, ingin menariknya menjauh. Tubuhnya berlumuran darah, dan gaun Lingxi berwarna putih bersih, jadi dalam waktu singkat ini, lengannya dan area besar di depan dadanya telah diwarnai dengan warna darah. Itu tampak seperti bunga berwarna darah yang indah yang mekar di gaunnya. Tidak kotor. Kelihatannya bagus. Selama dia berada di depan Long Chen, Lingxi akan menunjukkan sifatnya sebagai anak kecil. Dia memeluk Long Chen rat-rat dan menyilangkan tangannya di belakang punggung Long Chen. Dia tidak ingin melepaskannya, seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, Long Chen akan menghilang. Dia tersenyum pada Long Chen, lalu memalingkan wajahnya dan menempelkan telinganya di dada Long Chen. Dia dengan tenang dan bahagia menempelkan wajahnya di dada Long Chen. Chen, peluk aku. Peluk aku. Dipelukan Long Chen, Lingqi bergumampelan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memeluk Long Chen. Long Chen mengulurkan tangannya yang berdarah dan memeluk pinggang Lingqi yang lembut. Dia memeluknya rat-rat, merasa bahwa lengan Long Chen yang kuat telah melingkarinya, dan bahwa tidak mungkin baginya untuk pergi, Lingqi tampak sedikit lega. Dia menempelkan telinganya di dada Long Chen dan berkata dengan lembut, kamu nyata. Aku bisa mendengar detak jantungmu. Ini detak jantungmu. Karena mereka berpelukan terlalu erat, gaun putih Lingqi hampir berubah warna menjadi darah. Luka parah membuat Long Chen pusing, tetapi dia tetap bertahan dengan keras kepala, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya saat dia menunjukkan sisi terkuatnya. Lingqi pasti puas dengan kemajuannya. Beberapa saat yang lalu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Long Chen membunuh seorang prajurit muda di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dari Istana Kaisar Dong yang memegang pedang hautian. Di seluruh benua ritual naga, siapa yang bisa mencapai ini dari tahap awal keadaan mencapai surga dalam tujuh tahun? Hanya Long Chen yang bisa melakukannya. Dalam pikiran Lingqi, tidak akan pernah ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Long Chen. Lingqi, Long Chen mengulurkan telapak tangan berdarah. Ini mungkin pertemuan yang paling heroik. Long Chen tidak tahu berapa yang telah dibayar Lingqi untuk pertemuan ini, tetapi Long Chen hampir membayarnya dengan nyawanya. Jika dia tidak menggunakan pengorbanan tiga darah pada akhirnya, Lingqi akan melihat mayat, atau dia tidak akan melihat mayat sama sekali. Long Chen mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencubit wajah Lingqi yang halus dan cantik. Dia masih begitu lesat dan cantik sehingga dia tidak bisa menahan keinginan untuk menggigitnya. Perasaan ini begitu nyata. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku pasti akan muncul di hadapanmu dalam waktu 10 tahun. Aku tidak mengingkari janjiku. Aku benar-benar datang. Aku tahu, aku tahu. Lingqi seperti anak anjing, menggosokkan tubuhnya ke dada Long Chen. Ini adalah tempat yang paling damai yang dia rasakan. Di miriat Kingdoms Domain, hanya Long Chen yang bisa memberinya rasa aman seperti itu. Lingqi tidak menyangka bahwa Long Chen bisa mencapai langkah ini. Dimulai dari desa bayang, Lingqi berjalan sepanjang jalan, mencari jejak Long Chen sedikit demi sedikit. Lingqi bertanya kepada ribuan orang, dan dari mulut mereka, dia mengetahui hampir setiap langkah yang telah diambil Long Chen. Dari Murongyu dari kota kekaisaran Biang, hingga saudara naga dari dinasti Petapa Wushu dan Liu Yiyi, dan kemudian Bai Suk-sue dari dinasti Dewa Iblis, semua orang ini menunjukkan kepada Lingqi seorang pria yang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Mampu memiliki pria seperti itu yang mempertaruhkan nyawanya untuknya dalam kehidupan ini, jejak Lingqi telah lama terukir kuat di hatinya. Bahkan jika dia telah tiada, Long Chen masih menjadi pria yang paling dicintainya. Dari alam pencapaian surga ke alam bela diri bumi, dari alam bela diri bumi ke alam bela diri langit, dan kemudian ke alam bela diri dewa saat ini, ia menyelesaikannya hanya dalam beberapa tahun. Prestasi Long Chen melampaui harapan Lingqi. Namun ketika ia melihat pria ini, ia merasa bahwa sama sekali tidak aneh baginya untuk memiliki prestasi seperti itu. Inilah Chen-Chen yang ia impikan. Dia selalu memiliki semangat yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Itulah keyakinannya yang tidak akan pernah padam. Dipeluk dengan tenang oleh Long Chen seperti ini, merupakan saat yang paling membahagiakan dalam hidup Lingqi. Suhu tubuhnya, kelembutan tubuhnya, dan aroma samar yang menyerbu hidungnya membuat Long Chen merasa bahwa dia berada di lautan kelembutan, yang membuatnya melupakan rasa sakit di tubuhnya dan segalanya. Di seluruh dunia, hanya ada kelembutan ini yang paling dia hargai. Ketika mereka tidak banyak bicara, hanya diam-diam merasakan suhu tubuh dan napas masing-masing, susiaudi dan yang lainnya berangsur-angsur pulih dari kelesuan mereka sebelumnya. Gadis ini memiliki kekuatan yang bahkan dihormati oleh Cu Tiange, jadi penguasa Dewa Neter dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa perubahan besar telah terjadi, dan lebih baik bagi tokoh-tokoh kecil seperti mereka untuk tidak ikut campur. Namun bagi susiaudi, tuan kanan yang dia bayangkan hanya tersisa dengan satu tangan, dan si pembunuh memeluk seorang wanita yang dibenci susiaudi. Hati susiaudi terbakar amarah. Dia tidak bisa melihat kekuatan Lingqi, dan dia tidak tahu keterampilan abnormal apa yang digunakan Long Chen untuk membunuh Cu Tiange dan mematahkan Pedang Hautian. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan seluruh wilayah Kerajaan Timur. Cu Tiange, seorang ahli super dalam daftar bakat Istana Kaisar Dong, dibunuh oleh seorang prajurit di alam bela diri Dewa Tingkat Kedua. Su siaudi hanya tahu bahwa Long Chen sekarang adalah anak panah yang sudah hampir habis. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Cu Tiange adalah pria yang dia kagumi sejak dia masih kecil dan ingin menikahinya. Di Istana Kaisar Dong, Cu Tiange adalah sosok yang populer. Dia tinggi, tampan, berpengetahuan luas, dan yang terpenting, dia memiliki kultivasi yang tinggi. Namun, sosok seperti itu dibunuh oleh Long Chen. 1046. Pergilah ke neraka, kalian semua. Su siaudi tidak dapat menahan diri lagi. Sebuah cambuk panjang yang terbuat dari bulu burung phoenix muncul di tangannya. Cambuk itu penuh dengan kekuatan mematikan. Saat berikutnya, cambuk berwarna merah darah itu telah mencambuk punggung Long Chen. Pada saat ini, jika Long Chen terkena cambuk itu, dia mungkin akan terbelah menjadi dua bagian. Su siaudi berada di puncak level kelima alam bela diri ilahi. Tidak masalah baginya untuk membunuh Long Chen, yang kultivasinya menurun dengan cepat. Mengenai kekuatan gadis itu, itu tidak termasuk dalam pertimbangan Su siaudi. Cambuk merah darah itu langsung mencapai bagian belakang kepala Long Chen. Cambuk itu akan meledakkan kepala Long Chen menjadi semangka. Pada saat ini, Ling Qi, yang berada di pelukan Long Chen, memiliki jejak kemarahan di matanya. Dia jarang menyerang orang lain, tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia menggerakkan jarinya yang masih memegang pinggang Long Chen. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang putih langsung muncul di depan Su siaudi. Saat cahaya putih itu bergerak maju, ia melewati cambuk merah darah di tangan Su siaudi. Dalam sekejap, cambuk itu hancur dan menghilang di udara. Bagaimana ini mungkin? Su siaudi tidak dapat mempercayai matanya. Usaka keluarganya, cambuk Phoenix darah kelas tujuh yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, hancur begitu saja. Su siaudi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Di antara para murid Kaisar Yuan, dialah yang paling lemah. Tetapi mengapa ini terjadi? Mungkinkah gadis berpakaian putih itu benar-benar sekuat ini? Su siaudi tertegun. Dalam penglihatannya, cahaya pedang putih itu mengarah ke dahinya. Dia merasa seluruh tubuhnya telah terpenjara, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sama sekali. Bayangan kematian menyelimuti Su siaudi. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kematian sudah begitu dekat. Perasaan menyeramkan itu muncul di hatinya. Su siaudi begitu takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar, bahkan roh bela diri dewanya pun gemetar. Dia akhirnya mengerti bahwa gadis misterius berbaju putih ini benar-benar jenis keberadaan yang tidak dapat dia tolak. Tidak heran cu tiangai begitu menghormatinya. Su siaudi akhirnya mengerti. Namun, sudah terlambat. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi cahaya pedang Lingqi. Meskipun Lingqi tampak lemah, hatinya sangat kuat. Dia adalah orang yang pemarah, tetapi Longchen adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Sekarang setelah dia menjadi sangat kacau, dia sebenarnya marah dalam hatinya. Dia hanya tidak ingin meledak terlalu banyak saat memegang Longchen. Namun, pihak lain sudah bertindak terlalu jauh. Lingqi hendak mengambil nyawa Su siaudi. Tentu saja, akan sangat mudah baginya untuk mengambil tindakan. Pada saat kritis ini, ketika Su siaudi begitu takut hingga hampir kehilangan kendali atas usus dan kandung kemihnya, seorang pria yang diselimuti kabut emas menghalangi serangan Lingqi. Seluruh tubuh pria ini dikelilingi oleh kabut emas, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, orang dapat menebak secara kasar bahwa dia adalah seorang ahli setengah bayah. Dialah yang menghalangi cahaya pedang Lingqi, tetapi itu tidak mudah baginya. Dia mundur dua langkah dan hampir menabrak Su siaudi. Menguasai, melihat kabut emas itu, Su siaudi sangat gembira. Dia akhirnya lolos dari kematian. Dia segera menunjuk Longchen dan berkata, Itu dia. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia mematahkan pedang langit cerah dan membunuh kakak senior. Naik turunnya kehidupan membuat Su siaudi sangat bersemangat, hampir sampai gila. Dia benar-benar tidak menyangka kaisar primitif akan datang ke tempat ini. Mungkin medan perang merah darah dan keterampilan pertempuran tanpa nama terlalu penting baginya, jadi dia datang sendiri. Atau, pada saat ini, kaisar primitif dalam kabut emas menangkupkan tangannya ke arah Lingqi dan berkata, Saya adalah kaisar primitif istana kaisar dong. Saya mendengar murid saya menyebutkan keberadaan Anda, jadi saya datang untuk melihatnya. Seperti yang diharapkan, dia adalah nona Lingqi dari istana kekaisaran Roh Kedang. Dia tidak menyinggung kematian Cu Tiange, juga tidak memperhatikan Su siaudi. Dapat dilihat bahwa dia masih sangat menghargai Lingqi. Lingqi benci jika ada orang lain yang mengganggu momen terindah antara dirinya dan Longchen. Tidak peduli seberapa tinggi status pihak lain, dia tidak punya konsep apapun di dalam hatinya. Enyah! Suara lembut Lingqi terdengar di telinga kaisar primitif. Wajah kaisar primitif berubah. Dia benar-benar tidak peduli padanya. Tuan, mengapa Anda berbicara omong kosong dengannya? Mereka adalah musuh yang membunuh kakak senior. Bunuh mereka dengan cepat. Su siaudi tahu betapa kuatnya gurunya. Dia adalah seorang prajurit di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, seorang prajurit jalan langit dan bumi dari langit dan bumi. Dia memiliki kerajaan ilahi dan berada di level yang sama dengan Ye Wuxiang. Dia juga salah satu monster tua di Istana Kaisar Dong. Usianya hampir 8.000 tahun. Kaisar primitif adalah salah satu yang terkuat di Istana Kaisar Dong dan dapat menduduki peringkat 10 besar. Pada saat ini, kaisar primitif tidak bertindak seperti Su siaudi. Dia tahu betapa kuatnya Nona Lingqi, yang telah kembali 7 tahun lalu. Melihat sikapnya yang buruk, kaisar primitif masih ingin memperjuangkannya. Bagaimanapun, bukanlah pilihan yang bijaksana untuk bermusuhan dengan wanita seperti itu. Nona Lingqi, Anda tidak bisa melakukan ini. Murid saya Cutiange, yang telah saya bina dengan susah payah, telah pergi begitu saja. Meskipun Anda berstatus bangsawan, Anda harus memberi saya keadilan, kata Kaisar Primitif dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Jawaban yang diterimanya masih berupa satu kata dari Lingqi. Pada saat yang sama, ada cahaya pedang yang transparan. Cahaya pedang ini sebenarnya sangat menakutkan sehingga menyebabkan seluruh ruang bergetar. Bahkan ruang itu sendiri terkoyak olehnya. Penghancur kekosongan Seluruh wajah kaisar primitif menjadi sangat menarik. Pedang acak dapat memiliki efek seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah seorang prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi dengan roda emas nirvana. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai roda emas nirvana, yang jauh lebih kuat daripada kaisar primitif. Di depan Lingqi, dia benar-benar tidak memiliki ruang untuk berbicara. Dengan putus asa menghindari gerakan Lingqi yang menghancurkan kehampaan, Kaisar Yuan yang terhormat buru-buru melarikan diri bersama Susiaudi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Susiaudi tidak mengerti dan berkata dengan cemas, Tuan, mengapa Anda melarikan diri? Kakak senior dibunuh oleh mereka. Kaisar primitif berkata tanpa daya, Aku tidak punya pilihan. Jika dia mati, biarlah. Aku mengaku kalah kali ini. Tahukah kau dari mana gadis itu berasal? Dia adalah salah satu tokoh teratas di Istana Kekaisaran Roh Pedang. Kultifasinya jauh lebih kuat dariku. Dia adalah seorang prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi dengan roda emas nirwana. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan pemecah kekosongan. Pikiran Susiaudi menjadi kosong. Jadi wanita yang membuatnya cemburu ternyata adalah sosok yang tidak terjangkau. Dan semut di matanya, Long Chen, Benar-benar memeluk sosok yang seperti Dewi. Apa yang terjadi di dunia ini? Hati Susiaudi dipenuhi perasaan campur aduk. Kaisar primitif telah melarikan diri. Yang Yufan dan yang lainnya terkejut. Mereka saling memandang dan melarikan diri satu demi satu. Hanya Lingki dan Long Chen yang tersisa di sini. Ini adalah tempat di mana mereka bisa sendirian. Chen, apakah aku terlalu galak? Kau tidak menyukainya, kata Lingki dengan sedikit kesal. Dia memang sedikit galak tadi. Long Chen mencubit hidungnya dan berkata sambil tersenyum, Siapa yang bilang begitu? Selama kamu tidak galak padaku, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu berada di level ke-9 alam bela diri ilahi, kan? Long Chen tidak tahu kekuatan Lingki. Terkadang, dia tidak ingin bertanya. Dia hanya ingin mengejarnya diam-diam. Akan ada hari di mana dia akan mengejarnya. Dan hari ini, Long Chen akhirnya mengetahuinya dari kaisar primitif. Semuanya terjadi dalam tujuh tahun terakhir. Saya telah bekerja keras sepanjang waktu. Lingki berkata dengan sedikit nakal. Dulu, dia tidak tertarik pada kultifasi. Namun, saat Long Chen ada di dalam hatinya, dia tidak bisa lagi bersikap riang dan santai. Besar. Setelah mengetahui kekuatan Lingki, Long Chen tidak patah semangat. Sebaliknya, ia penuh semangat juang. Dalam benaknya, Lingki tidak lagi tak terjangkau. Ia sudah berada dalam jangkauannya. Dengan True Martial Imperial Soul, Nameless Combat Skill, dan Scarlet Blood Apokalipse, Long Chen sudah berada di level ke-2 Divine Martial Realm. Suatu hari, ia akan menyusulnya, selama ia masih hidup. Lingki tidak mengatakannya karena dia takut menyakiti Long Chen. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Ria dipelukannya memiliki cahaya yang tegas di matanya. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Betapapun kuatnya aku, aku tetap butuh perlindungan Chen, sama seperti sebelumnya. Suasana reuni mereka sudah jauh lebih tenang. Keduanya perlahan menemukan kebahagiaan, bukan lagi air mata kebahagiaan. Berbicara tentang kultifasi, Long Chen tahu bahwa ia telah mencapai batasnya. Kekuatan penghancur dari pengorbanan darah telah mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Kultifasi dan kondisinya anjlok, menjadi sangat menyedihkan. Perasaan pusing itu berasal dari roh bela diri dewa. Pada saat ini, roh bela diri dewa mengirimkan rasa sakit yang merobek, menyebabkan Long Chen mengatupkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar. Apakah roh bela diri dewa akan terbelah dan jatuh kembali ke alam bela diri langit? Long Chen tersenyum pahit. Ia baru saja akan menyusul lingki, tetapi ia tidak menyangka akan jatuh lagi ke dasar. Rasa sakit yang menusuk-menusuk saraf Long Chen. Ia tidak tahan lagi. Dunia berputar, dan semuanya menjadi gelap. Kemudian, Long Chen jatuh ke pelukan lingki. Air mata kembali mengalir di pelupuk mata lingki. Dia tahu bahwa dia sedang bertahan, jadi dia menghargai momen yang mengasikkan ini. Kupu-kupu sembilan warna itu terbang dari bahu lingki dan dengan penasaran menatap Long Chen di pelukan lingki. Ia berkata dengan nada meremehkan, orang bernama Chen ini tidak secantik sister lingki. Ia juga monster yang sangat jelek. Kupu-kupu itu sepertinya tidak menyukainya. Apa yang harus kita lakukan? Sister lingki, apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkannya seperti itu? Lingki menganggupkan kepalanya tanpa ragu. Dia tampak puas karena bisa membantu. Ini pertama kalinya. Aku tidak tahu apakah itu akan menyakitkan. Meskipun dia mengatakan itu, lingki tidak ragu-ragu. Eh iya iya, kau benar-benar telah berkorban terlalu banyak untuk bajingan ini. Butterfly sangat cemburu. Kupu-kupu fantasi neraka sembilan sedikit tidak senang dan terus mengoceh. Masuk. Lingki melotot ke arahnya, lalu mereka berdua menghilang. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah mayat cutiangnya yang dimutilasi, dan noda darah di tanah, yang tampak seperti bunga terdingin yang sedang mekar. Matahari telah terbenam sepenuhnya, dan malam telah tiba. Besok akan menjadi awal yang baru, dan kehidupan yang baru. 1047. Rasa sakit yang menusuk itu membuat Longchen terjerumus ke dalam siksaan yang tak berujung. Membunuh cutiangnya memang merupakan kenikmatan yang tak berujung, tetapi rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Itu adalah rasa sakit yang dapat merenggut nyawa seseorang, dan itu ada di mana-mana, termasuk tubuhnya dan roh bela diri dewa. Longchen hanya memiliki satu obsesi, yaitu hidup untuk melihat Little C. Jadi dia bertahan, mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu berlalu dalam siksaan kegelapan, apakah itu sehari atau setahun. Rasa sakitnya sangat lama, dan ada banyak waktu ketika Longchen ingin menyerah dan mati. Tetapi berpikir bahwa Little C pasti menunggunya, memikirkan tatapannya yang penuh harap, Longchen bertahan. Tetapi ini adalah cedera terberat yang pernah dideritanya. Agar dapat hidup dan melihat lingki, Longchen hampir menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyesalinya. Ini adalah salah satu pilihan terbaik yang pernah dia buat. Selama dia tidak mati, pasti ada kesempatan. Longchen sangat yakin akan hal itu. Persis seperti ini, waktu yang tidak diketahui jumlahnya telah berlalu. Tepat saat Longchen hendak pingsan, cairan putih susu yang mengeluarkan aroma manis tiba-tiba mengalir ke tubuh Longchen. Cairan putih susu ini tampaknya adalah ramuan paling ajaib di dunia. Cairan itu dipenuhi dengan kekuatan mistis. Setelah cairan putih susu itu memasuki tubuh Longchen, perubahan yang mengguncang bumi terjadi pada tubuh Longchen. Segala sesuatu yang telah rusak dan segala sesuatu yang berada di ambang kehancuran mulai pulih dengan cepat. Efek samping dari pengorbanan darah itu benar-benar menghilang. Dan kerusakan pada tubuhku benar-benar pulih. Kekuatan macam apa ini? Dalam keadaan Linglung, satu-satunya hal yang dapat ditebak Longchen adalah bahwa Lingqi sedang menyelamatkannya. Dia tidak tahu apa yang digunakan Lingqi untuk menyelamatkannya, tetapi pada saat kritis ini, dia tidak dapat mengecewakan niat baik Lingqi. Dia dengan lahap menyerap cairan seputih salju yang datang entah dari mana. Dengan sangat cepat, cairan ini mengalir melalui 1 miliar meridian Longchen dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, semuanya berjalan ke arah yang baik di bawah pemulihan cairan putih susu ini. Efek samping dari pengorbanan darah adalah merosotnya basis kultifasi Longchen, tetapi cairan putih susu ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk memelihara tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Jiwa bela diri dewa yang sangat terluka, putus asa, dan putus asa yang berada di ambang kehancuran sebenarnya distabilkan oleh cairan ajaib ini. Pada saat yang sama, ia mengalami kemajuan ke arah pemulihan. Apa yang Lingqi lakukan padaku? Cairan putih susu ini benar-benar nyaman. Longchen sedikit senang. Lingqi menjadi jauh lebih mampu. Jika ini terus berlanjut, luka-lukanya mungkin akan sembuh total setelah beberapa waktu. Basis kultifasinya bahkan tidak perlu mundur, dan esensi ilahi darah naga juga akan perlahan pulih. Apa sebenarnya cairan putih susu ini? Longchen sangat penasaran. Seiring berjalannya waktu, pada saat tertentu, Longchen menemukan bahwa tubuhnya yang ambruk hampir pulih ke keadaan semula. Jiwa bela diri dewanya juga telah pulih dari keadaan putus asa, dan kendalinya atas alam bela diri dewa tingkat kedua dipulihkan. Adapun esensi ilahi darah naga, ia membutuhkan masa pemulihan sebelum Longchen akhirnya dapat memulihkan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Awalnya dia hampir mati, dan alasan mengapa dia bisa mengalami perubahan besar adalah karena cairan putih susu Lingqi. Menjelang akhir, Longchen menyadari bahwa cairan putih susu itu telah memasuki tubuhnya melalui mulutnya. Ketika indera ilahi jiwa bela diri dewa mampu membuka matanya, Longchen membuka matanya. Tubuhnya baru saja pulih, dan masih sedikit kaku. Dia membuka matanya dengan linglung. Bekas luka yang bersilangan di tubuhnya telah pulih. Longchen berjuang untuk berdiri. Dia menemukan bahwa dia berada dalam kabut putih. Untuk pertama kalinya, Longchen melihat Lingqi di sampingnya. Pada saat ini, dia menatapnya dengan air mata di matanya. Dia menggigit bibir merah mudanya. Dia sangat tersentuh bahwa Longchen telah muncul di depannya dalam kondisi yang begitu baik. Namun, Longchen menemukan bahwa Lingqi saat ini tampaknya sedikit rapuh. Wajahnya yang semula seputih salju sekarang sedikit pucat. Chen, akhirnya kebangun juga, Lingqi menangis bahagia dan memeluk erat tubuh Chen. Kehangatan dan kelembutan ini menularkan perasaan yang nyata kepada Longchen. Ada sesuatu dalam pikirannya dan buru-buru bertanya, Apa yang kau gunakan untuk menyelamatkanku? Untuk bisa pulih dari luka seperti itu, itu pasti semacam harta karun super. Lingqi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Asalkan Chen bisa hidup dengan baik, tidak apa-apa jika Little Si tidak harus hidup. Harta macam apa itu? Semua itu tidak nyata. Hanya Chen yang merupakan harta terpentingku. Kamu benar-benar tahu cara berbicara. Longchen mencubit pipinya dan menatap gadis yang ingin dikejarnya dengan penuh kasih. Pada saat ini, seekor anak kucing hitam berbulu mengejar seekor kupu-kupu sembilan warna. Mereka bermain dan tertawa. Tentu saja, anak kucing itu adalah yang berada di alam taiksu milik Longchen. Tidak ada yang tahu kapan ia muncul, tetapi tampaknya saudara-saudara ia juga telah pergi. Pada saat ini, kupu-kupu sembilan warna itu melirik Longchen dan mendengus tidak puas. Sekarang kamu merasa lebih baik, ya? Huff, jelek, butuh hampir sepertiga dari, darah dewa, milik adikku Lingki untuk menyelamatkanmu. Mengapa kamu tidak mencoba dan melihat bagaimana rasanya kehilangan sepertiga dari darahmu? Huff. Pertama kali dia melihat Longchen, Longchen berlumuran darah. Meskipun Longchen terlihat jauh lebih baik sekarang, di mata kupu-kupu fantasi neraka sembilan, dia masih monster yang jelek. Darah dewa, mata Longchen berubah dingin. Dia menatap Lingki. Gadis dipelukannya menatapnya dengan kasihan. Matanya yang besar dan berair dipenuhi dengan kepolosan. Longchen tidak bisa marah padanya. Tidak mungkin baginya untuk meminta Lingki tidak seperti ini lagi di masa depan. Mereka berdua tahu bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk satu sama lain. Longchen tiba-tiba merasa sangat bahagia. Darah dewa, adalah darah Lingki. Mengenai mengapa itu disebut darah dewa, Longchen tidak mengerti dan tidak ingin tahu. Dia hanya tahu bahwa gadis di depannya bersedia memberinya sepertiga darahnya untuk menyelamatkannya. Ini sudah sangat membahagiakan. Sepertiga bukanlah jumlah yang sedikit. Lingki mungkin akan berada dalam kondisi lemah untuk waktu yang lama sebagai ganti nyawa Longchen. Sambil memeluk erat gadis itu, Longchen ingin mendekapnya dalam pelukannya. Aku bersumpah, aku akan mencintaimu dengan baik. Longchen berkata dengan tenang di samping telinga Lingki. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, itu mengandung tekad Longchen yang tak ada habisnya. Aku juga, aku bersumpah. Lingki mencium lehernya dengan air mata di matanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan untuk Longchen, itu sudah cukup untuk melihat pria ini masih sangat mencintainya. Ini pasti telah menyebabkan banyak kerusakan padamu. Bagaimana kau bisa pulih? Longchen bertanya dengan khawatir. Yah, tidak ada cara lain. Yah, tidak ada cara lain. Darah ini berhubungan dengan fisikku, jadi aku hanya bisa memulihkannya perlahan-lahan. Jangan khawatir, aku punya banyak hal yang bagus. Aku hanya perlu makan beberapa ramuan untuk menebusnya. Hanya saja aku tidak bisa melakukan apapun dalam jangka pendek. Tapi jangan khawatir, kau sekarang berada di kerajaan ilahi, ku, jadi tidak banyak orang yang bisa menemukan kita. Ini adalah kehidupan indah yang diimpikan Lingki. Tentu saja, itu juga milik Longchen. Kerajaan Tuhan melihat kabut putih di sekitarnya, Longchen merasa hangat. Suatu hari, dia juga akan memiliki kerajaan dewa miliknya sendiri. Aku menamainya, Lingki Swonderland. Kedengarannya bagus, ya. Tanya Lingki penuh harap. Bagus sekali, tapi apakah hanya ini saja? Longchen melihat sekeliling dan bertanya. Kerajaan dewa dapat didekorasi dengan santai, tetapi ini jelas bukan tempat yang paling indah. Longchen teringat akan sentuhan darah dewa di hatinya. Bagaimanapun juga, mereka adalah satu, jadi tidak ada yang namanya balas dendam. Namun, Longchen memiliki tanggung jawab berat lainnya di pundaknya. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan sepertiga darah dewa di tubuh Lingki. Saat ini, dia memiliki sepertiga darah Lingki di tubuhnya. Tentu saja tidak. Aku ingin menunjukkan suatu tempat kepadamu. Oh, benar, ini surat dari kedua bersaudara itu. Selembar kertas putih diletakkan di tubuh Longchen. Yesuan dan saudaranya pergi. Longchen membaca surat itu. Mereka sangat tersentuh oleh kebaikan Longchen yang menyelamatkan nyawa. Mereka juga orang-orang yang telah menyaksikan cinta Longchen, dan mereka tahu bahwa tidak mudah bagi Longchen untuk memiliki momen ini. Oleh karena itu, mereka memilih untuk pergi terlebih dahulu, meninggalkan Longchen dan Lingki sendirian untuk sementara waktu. Sedangkan bagi mereka, mereka akan mencari orang tua mereka terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke tempat lain. Dengan kekuatan mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Jika takdir menghendakinya, mereka akan bertemu lagi. Sangat disayangkan bahwa Longchen telah lama tidak sadarkan diri, jadi dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Longchen tersenyum. Dia akan mengingat persahabatan seperti ini. Dunia ini luas, tetapi jarak antara sahabat itu kecil. Akan selalu ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi. Sambil menyimpan surat itu, Longchen bertanya, ke mana kau bilang akan membawaku. Anda akan tahu saat kita sampai di sana. Lingki tersenyum. Keduanya memisahkan awan dan melangkah maju. Kupu-kupu dan anak kucing sembilan warna ingin mengikutinya, tetapi mereka tertiup oleh awan putih Lingki. Lingki tidak akan membiarkan mereka mengganggu ruang pribadi mereka. Kabut putih melintas, dan suara pertama yang terdengar adalah gemericik hujan. Langit dipenuhi awan rendah. Di depan mereka ada bangunan sederhana dan tanpa hiasan. Dari waktu ke waktu, tetesan air hujan jatuh di lempengan batu dan atap kayu. Bau yang familiar tercium. Longchen mendongak. Ini adalah tempat yang familiar. Bukankah itu kota Bayang? Hujan dengan cepat membasahi mereka. Longchen berdiri di tempatnya dengan linglung. Di depannya ada sebuah bangunan kecil. Itu adalah tempat Longchen tinggal di kota Bayang. Itu bukan tempat keluarga Yang. Ketika dia menggunakan buah surgawi sembilan surga untuk membantu Lingki pulih, itu ada di bangunan ini. Pada malam terakhir sebelum mereka berpisah, mereka juga bermalam di sini. Seluruh kota Bayang dikelilingi kabut putih. Hanya papan kayu, batu, dan tetesan air hujan yang jatuh di wajahnya yang nyata. 1048 Dia mendorong pintu dengan lembut, dan dengan bunyi berderit, suara hujan di luar terdengar. Di dalam, suasana tenang dan hangat. Ini adalah tempat di mana Longchen tinggal selama 10 tahun. Tempat itu merekam seluruh masa kecilnya. Sekarang pintu itu terbuka, dunia dalam ingatannya mengalir keluar. Dunia itu dipenuhi aura yang familiar. Ingatan Lingki masih bagus. Batu bata dan ubin, tempat tidur, meja, kursi, dan lantai semuanya sama persis dengan tempat mereka menginap. Aku ingat seharusnya seperti ini, jadi aku membangunnya di kerajaan ilahiku. Kurasa jika kau melihatnya, kau akan sangat senang, kan? Lingxi memegang rat lengan Longchen sambil menunggu pujiannya dengan penuh harap. Lingki telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membangun kota Bayang ini. Ingatannya tidak lengkap, jadi dia menghabiskan waktu yang lama untuk mengisi beberapa bagian yang kosong dengan pemahamannya sendiri. Baru kemudian dia membangun kota Bayang di kerajaan ilahinya. Ketika aku membangun kota Bayang ini, hal terindah yang terpikir olehku adalah melihatnya bersamamu. Tinggal di sini bersama, menjalani kehidupan yang biasa. Aku akan memasak untukmu, membersihkan untukmu, mencuci untukmu, dan melahirkan anak untukmu. Lingki tidak lagi malu seperti sebelumnya. Cinta membuatnya berani. Pada saat ini, dia menghadapi Longchen dan dengan berani mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Segala sesuatu di sini seakan membawa Longchen kembali ke awal. Ia sangat tersentuh. Ia melihat sekeliling dan menyentuh tempat ini. Segala sesuatu begitu nyata. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu adalah tempat yang paling aku inginkan. Di tengah rintik hujan, Longchen memeluk Lingki yang basah kuyuk. Merasakan kelembutan tubuhnya yang membara, hati Longchen pun ikut terbakar. Pada saat ini, Longchen telah melupakan segalanya. Ia telah lupa bahwa ia masih berada di tiga wilayah kekaisaran besar. Ia telah lupa bagaimana ia akan menempuh jalannya mulai sekarang. Satu-satunya keinginannya adalah dapat menemani orang-orang di sisinya hingga akhir saman. Di kerajaan ilahi, semuanya berada di bawah kendali lingsi. Malam telah tiba dengan tenang. Longchen menyalakan lilin merah di kamar. Dari sisi tempat tidur hingga meja persegi, total ada 99 lilin yang menyala. Lilin merah menyala memancarkan cahaya lembut di malam yang gelap dan menari lembut dengan angin sepoi-sepoi. Di luar jendela masih gerimis. Tetesan air hujan jatuh ke tanah dan membuat suara gemericik di atap, tetapi seluruh dunia tampak sangat tenang. Dalam cahaya lilin yang berkelap-kelip, kulit lingki yang seputih salju tampak sedikit merah muda. Rona merah samar di wajahnya begitu memikat. Setelah menyalakan lilin, Longchen menoleh. Saat ini, dia sudah duduk dengan tenang di tepi tempat tidur. Matanya menatap kakinya. Tangannya diletakkan di pangkuannya dengan gelisah. Dia tidak berani menatap mata Longchen. Masa damai dan tenang yang singkat ini adalah kehidupan yang mereka dambakan. Di sini, mereka tidak perlu memikirkan apapun dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak apa-apa selama mereka saling memikirkan satu sama lain. Longchen duduk di samping lingki. Pada saat ini, tubuh lingki yang cantik dan halus sedikit gemetar. Hujan di luar telah membasahi seluruh tubuhnya. Pakaiannya yang tipis menempel di kulitnya yang halus dan seputih salju. Tubuhnya, yang pada awalnya masih dianggap belum matang, telah menjadi montok setelah tujuh tahun tumbuh. Aroma samar tercium di telinga Longchen. Di bawah cahaya lilin, dia tampak sangat menawan. Lembut dan memikat. Pada saat ini, lingki adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan lingki. Apakah kamu masih ingat rata giyok langit misterius? Saat itu, kamu sama sekali tidak punya kekuatan. Aku mengajakmu dalam perjalanan yang sangat jauh. Setiap malam, kamu takut kedinginan. Selalu aku yang memelukmu. Baru saat itulah kamu bisa tertidur. Longchen dengan lembut memegang tangan lembutnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menyentuh kulitnya. Bahkan tangan Longchen gemetar saat ini. N. Lingki bergumam. Dia tidak berani berkata lebih banyak. Dia bisa bersikap dingin kepada orang lain. Namun di hadapan Longchen, dia menyadari bahwa dia akan selalu menjadi gadis yang penurut. Ujung jarinya terasa seperti tersengat listrik. Jangan terlalu gugup. Longchen tersenyum. Suasana ini penuh dengan ambiguitas dan kelembutan. Membuat imajinasi menjadi liar. Reaksi Lingki juga sudah diduga. Mereka sudah lama berpisah. Bertemu lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi kerinduan. Dia perlu menggunakan cara yang keras untuk melepaskannya. Kayu bakar kering terbakar seperti api yang berkobar. Hanya dengan cara histeris seperti itu dia bisa menghilangkan rasa sakit karena cinta. Longchen merasa sedikit kaku. Gadis ini adalah seseorang yang ingin dihargai dengan hidupnya. Longchen telah kehilangan banyak. Banyak orang hanya untuk bisa bersama Lingki di saat-saat terakhir hidupnya. Sekarang dia akhirnya mencapai tujuannya. Dia telah banyak berfantasi. Namun saat ini, dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Chen, aku ingin mendengar kabar darimu. Aku ingin mendengar darimu berapa banyak hal yang telah kau alami. Apakah kau merindukanku? Lingki mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan air mata di matanya. Kedua tangannya dipegang erat oleh Longchen. Aku, suara Longchen sudah serak. Berapa banyak hal yang telah dialaminya. Bahkan, dia sudah lupa. Longchen menatap orang di sampingnya dan perlahan menceritakan apa yang telah terjadi. Waktu berlalu perlahan. Hujan di luar tidak berhenti. Di tengah hujan, rumah kecil ini terasa sangat hangat. Pada malam mereka berpisah, hujan juga turun di luar. Saat itu, ketika Lingki memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Longchen, Longchen menolaknya. Dia melakukannya demi Lingki. Saat itu, dia tidak yakin apakah dia bisa mengejarnya ke tiga wilayah kaisar. Hari ini, dia akhirnya datang. Bisa dikatakan bahwa ruangan ini adalah tempat yang sama seperti sebelumnya. Disinilah tubuh Lingki pulih. Keesokan harinya, dia dibawa pergi oleh neneknya. Mengapa hujan belum berhenti? Matahari belum terbit. Longchen teringat bahwa dia telah berbicara lama sekali. Secara logika, hujan di kota bayang seharusnya sudah berhenti sekarang. Hujan di luar belum berhenti. Longchen mungkin memikirkan sesuatu. Apakah itu hujan atau apapun, itu semua adalah keinginan Lingki. Jika Lingki tidak ingin matahari terbit dan hujan berhenti, semuanya akan terus seperti ini. Entahlah kapan itu dimulai, tapi aku sangat menyukai suasana seperti ini. Di luar sedang hujan, dan aku bersembunyi di sudut ini karena dahulu kala, sudut ini memilikimu. Lingki menangis lagi. Matanya basah oleh air mata. Dia memeluk lututnya dan menangis terseduh-seduh, seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, aku menunggumu di rumah. Saat itu, aku mengolah kerajaan ilahiku. Sejak saat itu, aku tinggal di kamar ini dan membiarkan hujan turun di luar. Saat itu, aku belum bertemu Dai Er. Aku benar-benar kesepian. Aku benar-benar ingin kau tiba-tiba muncul di sisiku, di ranjang ini. Tapi aku sudah menunggu selama tujuh tahun. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku melarikan diri. Longchen bisa membayangkan kesendiriannya. Itu adalah hari-hari yang penuh keputus asaan. Untungnya, mereka akhirnya bersama hari ini. Mereka akhirnya saling memberi harapan dan diri mereka sendiri. Di luar jendela sedang hujan, tetapi dunia terasa damai. Chen, menurutmu ini perasaan yang menyenangkan, kan? Terutama saat orang yang kamu cintai berada di sampingmu. Kita bisa berpelukan untuk mendapatkan kehangatan, dan kita bisa saling mengungkapkan isi hati kita. Lingki mengangkat kepalanya dan menatap Longchen dengan penuh harap. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa dia bersikap pasif. Dia bahkan sedikit lambat. Di masa lalu, dia selalu menjadi huligan, terutama terhadap Lingki. Namun setelah mengalami begitu banyak hal, Longchen telah menjadi dewasa sejauh ini, tetapi dia masih belum berubah. Apapun yang terjadi, kamu adalah orang yang aku cintai. Lingki sudah terlalu lama tinggal di kamar kecil ini. Hari ini, pemilik kamar ini akhirnya tiba. Dia menekan rasa malunya sedikit demi sedikit. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa setelah malam ini, setelah besok, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk memanjakan dirinya dengan benar. Si kecil, Longchen mengatupkan giginya dan memegang wajah tercantiknya di tangannya. Lingki tetaplah lingki. Dia tetaplah dewi di hati Longchen. Dia telah berkorban banyak untuknya. Dari mendirikan kota bayang di kerajaan ilahi hingga menunggunya, melarikan diri, dan bahkan memberinya sepertiga dari darah dewa. Dia pasti telah berkorban banyak untuknya, tetapi dia tidak mau bergantung pada dirinya sendiri. Jika gadis seperti itu tidak layak untuk dicintainya, lalu siapa yang harus dia cintai? Namun, Longchen masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia masih belum memiliki kekuatan untuk benar-benar melindungi Lingki, jadi masih ada dinding di dalam hatinya yang sulit untuk dilintasi. Si kecil, kemana kita akan pergi selanjutnya, di tengah-tengah perkataan Longchen, Lingki buru-buru menutup mulutnya. Dia menatap Longchen dengan mata memohon dan berkata, Aku mohon padamu, jangan bicarakan masa depan. Jangan bicarakan apapun, mari kita habiskan malam dengan tenang, oke? Masih banyak hal yang tidak diketahui di masa depan, tetapi pada malam yang tenang ini, Lingki tidak ingin mengetahuinya. Longchen menutup mulutnya. Dapat dikatakan bahwa dia juga telah memikirkannya dan tahu apa yang dipikirkannya. Karena itu, Longchen menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup berpikiran terbuka. Jika dia ingin melakukannya, maka dia akan melakukannya. Masalah masa depan, dia akan menanganinya nanti. Di ruangan sempit ini, begitu dekat satu sama lain, mereka dapat dengan jelas mencium bau napas masing-masing. Mata mereka saling menatap, dan darah panas dengan cepat mengalir di tubuh mereka. Api yang berkobar dengan cepat membakar tubuh Longchen. Api kerinduan membakar tubuh Longchen, berubah menjadi semacam energi yang melonjak, menyebabkan api keinginan secara bertahap muncul di mata Longchen. Suhu yang meningkat dengan cepat juga membuat Lingki tersipu. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mundur dan bersembunyi jauh, tetapi seperti Longchen, ada juga api yang menyala di tubuhnya. Napas maskulin pria di depannya, tebal, mendominasi, dan bahkan bermartabat, memiliki daya tarik yang fatal baginya. Lingki tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Tangan putih yang menutupi mulut Longchen mengendur, dan tubuhnya lemas. Dia jatuh di tubuh Longchen, pinggangnya yang lembut seperti ular air, menekan tubuh Longchen. Sepasang lengan putih dan halus, seperti sebuah karya seni, mengait di leher Longchen. Longchen didorong jatuh ke tempat tidur olehnya. 1049 Di loteng kecil, suhu udara meningkat dengan cepat. Suara hujan di luar seperti tungku di dalam. Dia tidak tahu mengapa suhunya begitu tinggi, tetapi Longchen berkeringat di sekujur tubuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan suhu di luar, itu adalah energi yang dipancarkan oleh tubuhnya sendiri. Sama seperti terakhir kali, Lingki lebih aktif daripada dia. Dia berbaring di tubuh Longchen, matanya mabuk, dan napasnya menjadi semakin cepat. Rambutnya yang panjang seperti air terjun hitam, tersebar di tempat tidur, seperti bunga hitam yang indah. Tubuh mereka bersentuhan sepenuhnya. Tubuh Lingki yang lembut dan lentur memiliki daya tarik yang mematikan bagi Longchen. Jejak panas merembes keluar dari tubuh Lingki, dan tubuh yang panas dan seksi ini berguling di atas tubuh Longchen. Tubuh Longchen langsung dipenuhi dengan nafsu. Si kecil, ini. Longchen tidak menyangka dia begitu berani. Baguslah dia mengatakannya, dia belum siap. Yang menjawabnya adalah lidah Lingki yang lembut dan manis, tetapi juga sedikit canggung, dan harum. Longchen menelan kata-katanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan dia telah mengambil inisiatif, jika Longchen masih pasif, itu bukan gayanya. Hanya keterikatan tubuh yang merupakan cinta yang paling bergerah, dan juga cara terbaik untuk melampiaskan kerinduannya. Setelah melihat Lingki begitu lama, Longchen masih memiliki perasaan yang tertahan di dadanya. Itu pahit dan tidak nyaman, dan dia membutuhkan cara yang paling primitif untuk melampiaskannya. Lingki juga mengalaminya. Dalam kehidupan ini, dia telah menetapkan pikirannya pada Longchen saja. Sejak malam itu tujuh tahun yang lalu, dia telah memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada pria ini. Namun saat itu, Longchen telah menolaknya, dan kali ini, Longchen tidak punya alasan untuk menolaknya. Tujuh tahun kemudian, mereka berdua sudah sangat lapar. Pada saat ini, kerinduan mereka berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, dan ketika Lingki memasukkan lidahnya yang harum ke dalam mulut Longchen, lidah itu menyala dengan hebat dan menenggelamkan mereka berdua sepenuhnya. Ledakan Pikiran Longchen terguncang. Menghadapi godaan yang begitu besar, dia tidak peduli dengan hal lain. Masa depan hanyalah kentut. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencintai wanita ini dengan benar dalam pelukannya. Lingki adalah miliknya, dan dia akan selamanya menjadi miliknya. Tidak seorang pun akan mampu merebutnya darinya. Dan hari ini, hanya dia yang bisa sepenuhnya menjadikan wanita ini miliknya. Dia tidak hanya akan mampu memiliki jiwanya, dia juga akan mampu memiliki tubuh telanjangnya. Meskipun Lingki cukup berani untuk memancing api Longchen, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu cara menciumnya dengan penuh gairah. Tubuhnya yang lembut bergesekan dengan tubuh lelaki Longchen yang kuat, menyebarkan api di tubuhnya ke tubuh Longchen. Longchen dengan cepat memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa dan manis. Lidah kecil itu seperti makanan paling lesat di dunia, dan dihisap dengan keras oleh Longchen. Bukan karena Longchen tidak cukup lembut, tetapi karena mereka telah berpisah terlalu lama. Kerinduan mereka terlalu berat, hanya benturan paling keras yang dapat sepenuhnya melepaskan api satu sama lain. Dengan gerakan memutar tubuhnya, Longchen menjepit Lingxi di bawahnya. Lengannya yang kuat memeluknya erat sementara lidahnya terus menghisapnya. Di bawah serangan Longchen, Lingxi benar-benar hilang dalam waktu yang sangat singkat. Orang inilah yang sangat dicintainya, menyebabkannya benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Dia selalu menjadi gadis yang pendiam, tetapi bagi Longchen, dia bisa sepenuhnya melepaskan dirinya dan memanjakan Longchen. Dia tidak hanya melepaskan tubuhnya, dia juga melepaskan emosinya, dan yang lebih penting, dia melepaskan kerinduannya. Gelombang panas keluar dari tubuh Lingxi yang terus berputar. Malam itu berkabut dan cahaya lilin bergetar pelan. Di luar jendela masih gerimis. Tetes, 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 tetes. Itu membuat hati orang berdebar. Di tempat tidur di kamar, di kerajaan ilahi Lingxi sendiri, dia tidak perlu merendahkan suaranya. Di bawah permintaan Longchen, rangan memabukkan keluar dari bibirnya yang merah muda dan lembut. Ini adalah wanita tercantuk yang pernah dilihat Longchen. Lidah Longchen dan tangan besar itu terus berkeliaran di sekitar bagian sensitif tubuhnya. Setiap kali dia menggodanya, tubuhnya, yang baru saja melakukan hubungan seksual, akan bergetar. Napas dan napasnya yang berapi-api membuat telinga Lingxi gatal. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik tubuhnya. Chen, Chen, bersikaplah lembut. Ketika jari-jari Longchen melewati hutan yang jarang ditutupi dengan tetesan air, Lingxi mengeluarkan suara-suara memabukkan seolah-olah dia sedang berbicara sambil tidur. Dia tidak hanya tidak membuat Longchen lembut, tetapi dia juga meledakan bom terakhir di tubuhnya. Mata Longchen berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan ki naga yang mendominasi dilepaskan dari tubuhnya. Ini adalah semacam ki absolut dan maskulin yang berada di puncak semua makhluk hidup. Di bawah selubung ki ini, Lingxi merasa lemah di sekujur tubuh dan merasa pusing. Dia menatap Longchen dengan mata kabur dan benar-benar mabuk. Dia memegang punggung Longchen yang lebar seperti gurita, dan kuku-kukunya yang halus meninggalkan bekas darah yang jelas di punggungnya. Keduanya tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Tak perlu dikatakan, Longchen telah mengalami 2 persepuluh dari darah esensi naga leluhur, jadi tubuhnya kuat dan kokoh, sementara Lingxi berada di puncak alam seni bela diri dewa. Dalam hal penyempurnaan tubuh, tubuhnya yang tampaknya halus jelas lebih kuat dari Longchen. Untungnya, ini bukan kota bayang yang sebenarnya, jika tidak, dengan situasi kota bayang, loteng itu akan dirobohkan oleh mereka berdua. Api yang berkobar membakar pakaian mereka menjadi abu. Longchen melihat ke bawah dari atas, matanya dipenuhi dengan cahaya yang mendominasi. Di bawahnya, tubuh lembut seputih salju dan seputih giyok itu benar-benar telanjang. Dia menggeliat di bawahnya, dan keringat halus muncul di tubuhnya yang agak merah muda, lembut, dan halus, yang dipenuhi dengan godaan yang mematikan. Mengaum Little Dragon Chen terangkat tinggi ke udara, seperti pedang merah tua yang tajam. Ia juga tampak seperti naga suci berwarna darah yang meraum ke langit. Seluruh tubuhnya memerah karena darah, tampak agak menyeramkan. Longchen perlahan berlutut. Sebelum ia bisa bergerak, Lingxi, yang benar-benar mabuk oleh api, meraih Little Dragon Chen dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengarahkannya ke tubuhnya. Jangan bicara omong kosong. Longchen menepuk lengannya, berlutut di tempat tidur, dan menatap wajah merah muda Lingxi yang cantik dengan penuh kasih sayang. Meskipun matanya tertutup dan bulu matanya sedikit bergetar, Longchen tetap tahu bahwa dia sedang menunggunya. Meskipun masih ada sedikit rasa malu di kedalaman matanya, itu sepenuhnya ditutupi oleh panasnya. Sambil bersandar lembut pada tubuh Lingxi yang seputih salju, Longchen menyandarkan kepalanya ke telinga Lingxi dan berkata dengan lembut, Melindungimu selama sisa hidupku adalah takdir terpenting dalam hidupku. Aku, Longchen, dilahirkan untukmu, dan ada untukmu. Aku mencintaimu. Setelah mengatakan itu, Longchen tidak menoleh ke belakang. Dia menekan tubuh lembut Lingxi dan meluncurkan lari cepat terakhir. Cintanya kejam. Lingxi mengeluarkan teriakan kesakitan yang tertahan, tetapi ekspresi di wajah cantiknya masih bahagia, karena yang dia butuhkan adalah cinta kejam seperti ini dari Longchen. Cinta macam ini mampu membuat dia yang tadinya pendiam, histeris, melampiaskan emosinya dengan gila-gilaan. Suara hujan terdengar keras, tetapi bahkan suara hujan tidak dapat menutupi suara erangan liar di loteng kecil ini. Mereka berdua menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka berulang kali, mencoba yang terbaik untuk menyerang, mencoba yang terbaik untuk mencapai puncak terakhir, bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Erangan yang tertahan berubah menjadi terengah-engah dan erangan histeris. Pada akhirnya, Longchen benar-benar terpesona oleh lingkungan yang hangat dan lembut ini. Saat Lingqi menjadi seorang wanita, dia tampak memiliki lapisan kecerdasan keibuan tambahan, baik hati dan hebat, dan pada saat yang sama, hati yang mencintai dan memahami Longchen. Dalam kegilaan yang berulang-ulang, tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi itu tidak berhenti. Longchen juga berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya baginya, dan dia harus merawatnya dengan baik, tetapi Lingqi tidak lemah. Dia tidak perlu dihubungi, yang dia butuhkan adalah serangan Longchen yang paling bersemangat. Baru ketika mereka sangat lelah, mereka berdua tertidur lelap. Longchen bersandar di dada Lingqi, tidur di antara dua kelinci yang lembut dan cantik itu. Ini adalah pertama kalinya dia tidur dengan begitu damai, tanpa rasa khawatir. Lingqi seperti seorang ibu, memeluk kepalanya dengan kedua tangannya, dan juga memejamkan matanya karena kelelahan. Sampai akhir, ekspresinya masih bahagia. Di tengah kabut putih itu, tampak ada sebuah tembok, dan di luar tembok itu, kupu-kupu kecil merasa sangat cemas. Sudah tiga hari, mengapa suster Lingqi tidak mengizinkanku menemuinya? Apa yang sedang dia lakukan? Kupu-kupu kecil merasa cemas. Anak kucing berbulu di sebelahnya menunjukkan senyuman menyedihkan. Mereka sedang berhubungan seks, tentu saja mereka tidak akan membiarkanmu melihatnya, kata Kiten. Apa itu, berhubungan seks? Kupu-kupu kecil sangat penasaran. Ia berputar mengelilingi Kiten dan berkata dengan sedikit jijik, Kak Kiten, senyummu benar-benar jelek. Gak. Kiten segera berhenti tertawa. Ia mendekati Little Butterfly dan berkata, Aku tahu kau punya kemampuan untuk berubah, dan kau bisa melakukan apa saja. Kenapa kau tidak mengubah dirimu menjadi Kiten seperti Broter Kiten, lalu berubah menjadi betina. Aku akan memberitahumu apa itu, berhubungan seks, oke. Little Butterfly menatap Kiten dengan curiga. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata, Tidak, kamu beritahu aku dulu apa itu, berhubungan seks. Aku akan berubah menjadi Kiten. Anak kucing itu tidak berdaya. Ia berpikir sejenak, dan matanya berbinar. Papa-papa, begitulah. Hanya saat kau menjadi anak kucing, aku bisa menunjukkannya padamu. Dai-er, Dai-er, dengarkan aku sekali saja. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak kucing. Setelah mengatakan itu, kupu-kupu kecil menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi seekor anak kucing. Kakak kucing, sekarang bisakah kau mengajariku apa itu, berhubungan seks? Kata kupu-kupu kecil penuh harap. Anak kucing itu buru-buru berlari ke belakang kupu-kupu kecil. Ketika melihatnya, ia langsung menangis dan berkata, Dasar bodoh, aku akan membuatmu menjadi betina. Apa itu betina? Mata si kupu-kupu kecil terbelalak. Anak kucing itu berlutut di depannya. Kakak kucing, kemarilah dan ajari aku, berhubungan seks. Ucap kupu-kupu kecil dengan cemas. Anak kucing itu berkata dengan marah, Apakah kamu pernah melihat dua laki-laki berhubungan seks? Kupu-kupu kecil tidak mengerti. Dia tidak lagi mengandalkan Kiten dan berubah kembali menjadi kupu-kupu. Setelah tidak melihat Lingki selama tiga hari, dia sangat cemas dan menabrak dinding dengan sayapnya berulang kali. 1050. Saat Kiten dan Nine Hell Fantasy Butterfly menunggu dengan frustrasi, tiga hari kemudian, dua sosok yang mengjulang akhirnya keluar dari kabut putih. Mereka adalah Longchen dan Lingki. Setelah tiga hari tiga malam terlibat, Longchen dan Lingki telah berubah. Perubahan Longchen sebagian besar bersifat psikologis. Setelah menempati tubuh Lingki, ia memiliki tanggung jawab tambahan di pundaknya. Tidak peduli apa yang ia lakukan, ia juga perlu mempertimbangkan wanitanya. Lingki memiliki tunangan, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya, dan Longchen tidak bertanya. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Longchen tahu bahwa Lingki jelas tidak menyukainya, jadi tunangannya jatuh cinta pada Longchen. Oleh karena itu, hari-hari yang penuh dengan keterikatan gila ini telah memperkuat hubungan antara keduanya. Mulai hari ini, tidak ada jalan untuk kembali. Untuk menarik Lingki ke sisinya dalam pernikahan yang disetujui oleh para tetua, tidaklah cukup hanya dengan menguasai Lingki secara spiritual dan fisik. Longchen masih kekurangan hal yang paling penting, yaitu persetujuan dari para tetua. Suami yang disiapkan oleh para tetua untuk Lingki haruslah talenta muda terbaik di tiga domain kaisar. Baik itu penampilan, pengalaman hidup, latar belakang, kekuatan, potensi, del, dia haruslah eksistensi kelas satu. Begitu dia bertindak, dia akan menjadi orang yang disukai surga yang berkali-kali lipat lebih kuat dari cu tiang. Selain itu, dia juga seorang seniman bela diri naga yang langka. Dengan orang seperti itu untuk dipilih, bagaimana mungkin para tetua memberikan dewi yang tinggi dan perkasa kepada seorang anak laki-laki miskin dari tempat kecil seperti Longchen. Oleh karena itu, tidak cukup hanya memiliki hati dan tubuh Lingki. Hari-hari penuh keterikatan ini merupakan tekanan berat bagi Longchen, jadi dia mengerti apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Lingki tidak banyak berpikir. Hari ini, dia akhirnya memberikan barang paling berharganya kepada Longchen. Itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Setelah berhasil berubah menjadi seorang wanita, mentalitasnya perlahan mulai berubah dari peran seorang gadis menjadi peran seorang istri. Dia tahu bahwa demi cinta, dia juga harus menanggung atau membayar sesuatu. Kekanak-kanakan sebelumnya menghilang dengan dampak Longchen berulang kali, dan digantikan oleh persona yang dewasa, yang membuat Lingki semakin menawan. Alisnya bersinar. Tak satupun dari mereka membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat Longchen dan Lingki, kupu-kupu fantasi sembilan neraka bergegas maju dan berputar mengelilingi Lingki. Banyak kata keluar dari mulutnya seperti pegas. Kakak, kakak, apa yang kau lakukan dengan Chen? Kakak Kiten bilang kau sedang bercinta. Benarkah? Dia tidak memberitahuku apa itu bercinta. Bisakah kau menunjukkan padaku apa itu bercinta? Butterfly ingin melihatnya. Garis hitam muncul di dahi Longchen. Tanpa berkata apa-apa, dia menendang Kiten, yang merupakan momok bagi kupu-kupu di bawah umur, menjauh. Lingki juga tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Kupu-kupu fantasi sembilan neraka tidak dapat merasakan perubahan pada tubuh Lingki selama tiga hari. Jangan meminta terlalu banyak. Lingki berkata dengan acuh-ta'acuh kepada kupu-kupu fantasi sembilan neraka. Kemudian dia memegang lengan Longchen dan berkata dengan manis, Chen, aku akan mengajakmu bermain kemana-mana, oke? N. Longchen tidak banyak bicara. Dia menatapnya penuh kasih dan mengangguk. Longchen mengerti bahwa Lingxi tidak ingin membicarakan masa depan. Dia hanya ingin hidup bahagia bersama, jadi Longchen sangat bijaksana dan tidak membahas apa yang harus mereka berdua lakukan selanjutnya. Haruskah mereka mencari tempat untuk bersembunyi dan menjalani hidup mencuri ayam dan anjing selamanya, atau semacamnya. Namun, sekuat apapun Longchen, bagi pihak lain, mencuri pengantin wanita adalah tindakan yang dibenci. Namun, ketika Longchen kuat sampai batas tertentu, dia bisa menggunakan kekerasan untuk menang. Di dunia ini, apapun yang terjadi, yang kuat akan selalu dihormati. Dia sudah lama tidak memanjakannya. Longchen juga membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Ketika Lingxi lelah, dia tahu sudah waktunya. Mungkin dia akan memberitahu Longchen apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Keduanya keluar dari negeri ajaib Lingxi. Tempat dan pemandangannya masih sama. Namun, dengan orang yang mereka cintai di samping mereka, semuanya tampak berbeda. Ikuti aku. Lingxi tersenyum tipis dan berjalan di depan dengan gembira. Dibandingkan dengan kupu-kupu ilusi sembilan neraka, dia lebih seperti kupu-kupu yang bahagia. Wajah Longchen menunjukkan senyum penuh kasih sayang. Dia buru-buru mengikuti di belakang Lingxi. Mereka berdua bermain-main di sepanjang jalan, menikmati pemandangan dan bersenang-senang. Di belakang mereka, Kiten mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Kupu-kupu fantasi sembilan neraka terbang di atas kepala Kiten dari waktu ke waktu lalu berhenti, menertawakan Kiten karena berlari terlalu lambat. Adegan ini sangat membahagiakan. Sebelumnya, mereka masih dekat dengan prefektur, tetapi sekarang mereka menuju ke arah Istana Kaisardong. Jika mereka tidak menggunakan formasi pemancar semesta, dengan kecepatan Longchen dan yang lainnya, mereka sebenarnya harus berjalan jauh ke Istana Kaisardong. Namun, Longchen tidak memikirkan masalah ini. Dia bermain dengan Lingxi dan menikmati saat-saat indah saat mereka bersama sambil diam-diam mengikuti Lingxi. Dia tidak bertanya ke mana Lingxi pergi, dan dia tidak ingin bertanya. Dia akan mengaturnya untuk Longchen. Longchen dapat melihat dari keterikatan dan kengganan di matanya bahwa dia sebenarnya punya ide. Namun, dia tidak ingin membiarkan ide ini memengaruhi suasana hatinya saat ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan bersenang-senang dengan Longchen. Namun, masih ada sedikit kesedihan di balik wajah yang damai dan cantik itu. Jaraknya sangat jauh dari Serene Hell Mansion ke Eastern Royal Domain. Sepanjang jalan, ada tawa dan kegembiraan di antara keduanya. Saat ini, Lingxi lebih seperti kupu-kupu yang bahagia, terbang di antara bunga-bunga, di atas rumput, dan di atas sungai. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan diri, Longchen selalu berdiri di belakangnya dengan tenang untuk melindunginya. Mereka berdua menjalani kehidupan yang penuh khayalan. Saat lelah, mereka akan tidur, dan sesekali, mereka akan memasak makanan lesat. Jika mereka melewati suatu kota, mereka akan pergi berbelanja dan membeli apapun yang menurut Lingxi bagus untuk menghiasi tubuhnya. Kecantikannya sudah berada pada level yang sangat cantik, dan dengan sedikit riasan, dia bahkan lebih memukau. Sepanjang jalan terdengar gelak tawa dan canda tak henti. Lingxi tidak pernah mengungkapkan kekhawatiran di lubuk hatinya. Di depan Longchen, dia selalu menjadi peri kecil yang bahagia. Pada siang hari, keduanya bermain di depan Longchen. Pada malam hari, mereka akan berpelukan dan menghitung bintang-bintang di langit dengan tenang. Saat mereka menghitung, Lingxi akan tertidur dengan tenang. Selama Longchen ada di sisinya, dia akan tidur dengan sangat damai. Sambil membelai rambut di pelipisnya, Longchen tidak pernah merasa begitu damai. Sepertinya selama wanita ini berada dalam pelukannya, hidupnya tidak akan hampa. Demi momen damai ini, Longchen telah berjuang selama tujuh tahun. Mungkin tujuh tahun bukanlah batasku. Setelah Lingxi tertidur, Longchen dengan lembut menulis kata-kata ini di tanah dengan jarinya. Siang hari, mereka terus bergerak maju. Ke arah mana arahnya? Kemana Lingxi pergi? Longchen tidak pernah bertanya. Dia memainkan perannya dengan baik, menemaninya makan, minum, bermain, dan tidur. Dia juga menikmatinya. Bahkan Lingxi yang dulu tidak seperti ini. Dia benar-benar malaikat yang bahagia, membawa senyum yang tak terhitung jumlahnya bagi Longchen. Longchen tidak tahu persis berapa hari telah berlalu. Mungkin sudah satu atau dua bulan. Ketika mereka melewati sebuah kota, mereka akan masuk dan berjalan-jalan, atau membeli beberapa pernak-pernik untuk Lingxi agar bisa dikenakan di kepalanya, atau pergi ke beberapa restoran terkenal, atau mengerjai orang-orang jahat. Ketika mereka melewati gunung dan sungai, mereka tidak akan melepaskannya. Waktu berlalu hari demi hari seperti ini. Bahkan si anak kucing dan kupu-kupu fantasi sembilan neraka pun dibuat gila oleh Longchen dan Luli. Si anak kucing dan kupu-kupu mengikuti di belakang mereka berdua dan mendesah saat mereka melihat mereka berdua. Cara mereka berdua bermain satu sama lain membuatnya tampak seperti mereka akan menyianyiakan seluruh hidup mereka dalam waktu singkat. Kak Kiten, ada apa dengan mereka? Mereka aneh dan sulit dijelaskan. Bahkan Nine Hells Fantasy Butterfly pun bisa melihat ada yang salah dengan mereka. Anak kucing berpura-pura sangat emosional dan berkata, Cinta adalah sesuatu yang tidak akan dimengerti oleh makhluk kecil sepertimu. Kakak kucing, cepat ceritakan padaku. Si kupu-kupu kecil merasa cemas. Uh, maksudnya, setelah semua kesulitan yang mereka lalui, mereka akhirnya bertemu. Mereka sangat, sangat bahagia, dan mereka ingin hidup seperti ini selamanya, tetapi mereka menyadari bahwa itu terlalu dini. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menanggung konsekuensinya, jadi ini adalah kegilaan terakhir mereka. Anak kucing itu dapat melihat dengan jelas. Meskipun mereka tampak sangat santai, selama mereka tidak pergi ke Sword Spirit Imperial Domain dan membawa Lingki pergi, waktu mereka bersama tidak akan damai. Meskipun Lingki tidak peduli dan bisa mengikuti Longchen, Longchen tidak bisa. Karakternya yang keras kepala dan pantang menyerah, serta harga dirinya, tidak akan membiarkan wanitanya menjalani kehidupan yang bersembunyi, terutama setelah dia melakukan hubungan fisik dengan Lingki. Sembilan neraka fantasi kupu-kupu tidak mengerti sama sekali. Ia menatap Kiten dengan jijik dan terbang menuju saudarinya Lingki. Dari Serene Hell Mansion ke Istana Kaisar Dong, dengan kecepatan tamasnya mereka, mereka membutuhkan waktu sekitar setengah tahun. Selama waktu ini, Longchen merasa seperti sedang hidup dalam mimpi. Tidak diragukan lagi, dia merasa sangat bahagia, dan Lingki bahkan lebih bahagia darinya. Sepanjang perjalanan, mereka berdua mengalami berbagai macam kehidupan dan tertawa tanpa henti. Selama itu adalah sesuatu yang membuat mereka bahagia, Longchen akan menemani Lingki untuk melakukannya. Keterikatan spiritual dan keterikatan fisik. Setiap saat, itu begitu intens dan gila. Longchen bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia telah terjerat dengan wanita cantik ini di pelukannya. Sepanjang perjalanan, ada jejak mereka yang tertinggal. Setiap kali, mereka menghalangi Kiten dan Nine Hells Fantasy Butterfly di luar dan hanya bisa menatap mereka. Sangat indah ketika tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Terima kasih telah menonton!